Keyboard Immortal Season 112, penghasut di balik layar. Orang itu tidak masuk sendiri, sebaliknya, dia dibawa masuk melalui Ki Yun Jianyu. Meskipun Yun Jianyu tidak hanya melemparkan orang itu ke tanah, itu jelas bukan perjalanan yang mulus. Zuan terkejut ketika dia melihat siapa itu, berseru, ping. Wanita di hadapannya sebenarnya adalah pelacur yang hilang dari Jasper Land. Pei Yu tidak dapat menemukannya sepanjang waktu, namun sekarang, Yun Jianyu telah benar-benar menangkapnya. Kakak Sekte Master, ini, Zuan memulai. Dia memperhatikan bahwa ping tampaknya menyegel titik akupunturnya. Ekspresinya penuh dengan alarm. Yun Jianyu berkata dengan acu tak acu, saya mendengar bahwa kelompok Anda melakukan beberapa penangkapan di grup pedagang Pegasus. Aku menggunakan dia sebagai alat tawar-menawar kita. Biarkan mereka yang seharusnya pergi, pergi. Zuan hanya sedikit ragu-ragu, tetapi dia dengan cepat setuju. Baik. Giliran Yun Jianyu yang terkejut. Dia berkata, mereka yang ditangkap oleh utusan kekaisaran tidak begitu mudah dibebaskan. Apakah Anda yakin Anda harus setuju begitu cepat? Petik 2. Zuan menatap kecantikan berambut panjang yang luar biasa itu. Sangat sulit baginya untuk mengasosiasikannya dengan iblis wanita yang diciptakan dunia untuknya. Dia berkata, kakak Sekte Master telah meminta saya untuk bantuan ini, jadi saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu tidak peduli betapa sulitnya itu, apalagi dalam situasi ini di mana Anda telah membawakan saya hadiah sebagai gantinya. Yun Jianyu mendengus. Pembicara yang halus. Meskipun dia terdengar mencela, ada senyum di wajahnya. Benar, aku membuat Honglei kembali ke pelatihan terpencil. Kondisi mentalnya selalu terganggu setiap kali bertemu dengan Anda. Dia harus bertarung melawan murid wanita batu dingin itu tahun depan, jadi sekarang bukan waktunya untuk membuat kesalahan. Dia berhenti sejenak sebelum menatap Zuan, berkata, aku dengan paksa mengganggu kalian berdua. Anda tidak akan menyalahkan saya, kan? Petik 2. Saya akan berbohong jika saya mengatakan saya tidak merasakan apa-apa. Saya selalu harus berpisah dari Honglei untuk waktu yang lama lagi segera setelah kita bertemu. Zuan menghela nafas. Dia melanjutkan, tapi saya tidak bisa begitu egois untuk mempengaruhi prospek Honglei. Master Sekte kakak melakukan hal yang benar, jadi bagaimana saya bisa menyalahkan Anda? Yun Jianyu menganggup puas dan berkata, bagus sekali. Anda tidak munafik seperti yang disebut tuan-tuan. Aku akan mengizinkan kalian berdua untuk bertemu lagi jika ada kesempatan di masa depan. Sekarang setelah semuanya selesai di sini, saya harus pergi. Aku yakin kita akan bertemu lagi. Dia baru saja akan pergi ketika Zuan memanggilnya. Melihat ekspresi bingungnya, dia merendahkan suaranya dan bertanya, kakak Sekte, apakah kalian diam-diam bekerja dengan Raja Yan? Ekspresi Yun Jianyu sedikit berubah. Setelah ragu-ragu, dia menganggup dan berkata, memang. Karena dia tiba-tiba menanyakan pertanyaan itu dan menyelidiki kelompok pedagang Pegasus, itu berarti dia tahu sesuatu. Itu sebabnya tidak perlu menyembunyikan apapun. Zuan berkata, kakak Sekte Master, Anda harus berhati-hati. Raja Yan hanya memanfaatkan kalian. Misalnya, dia jelas-jelas menyalahgunakan hubungan Anda untuk merebut sumber daya pengadilan, membuat Anda yang disalahkan. Tidak hanya dia tidak memberitahu Anda apa-apa, dia malah menggunakan bantuan Anda untuk merebut pangsa pasar Zenyuan Merchant Group di tempat ini. Petik 2 Saya sepenuhnya sadar bahwa Raja Yan menggunakan kita, apa menurutmu kita tidak menggunakannya juga? Yun Jianyu tertawa. Tapi kamu sudah memberitahuku sesuatu yang penting hari ini. Anda belum mengecewakan kebaikan Honglei terhadap Anda. Petik 2 Zuan mau tidak mau berkata, saya tidak melakukan ini hanya untuk Honglei. Master Sekte, Anda juga memperlakukan saya dengan sangat baik. Petik 2 Ekspresi Yun Jianyu berubah berbahaya. Dia menjawab, apakah kamu tidak memiliki keterikatan lagi dengan dunia ini? Apakah Anda benar-benar mengejar Tuan dan murid? Petik 2 Merasakan tekanan yang luar biasa, Zuan dengan cepat menjelaskan, kakak Sekte Master, tolong jangan salah paham. Kami tahu batasan kami. Honglei memanggilmu Tuan, aku memanggilmu kakak. Aku benar-benar hanya memperlakukanmu sebagai temanku. Itu lebih seperti itu. Ekspresi Yun Jianyu sedikit meredah dan dia berkata, aku pergi. Dia menendang ringan ke tanah, lalu menghilang kekejauhan. Zuan diam-diam menyekak ringat dingin di dahinya. Apa yang terjadi dengan wanita ini? Dia mengatakan semua itu di depan Yan Suihen, namun sekarang, dia marah karena itu. Apa yang terjadi barusan? Kenapa dia marah? Yu Yan Luo memanggil. Dia merasakan pelepasan tekanan Yun Jianyu yang tiba-tiba dan dengan cepat datang untuk memeriksa Zuan. Mungkin begitulah cara Sekte Iblis melakukan sesuatu. Mereka kelompok yang mudi. Zuan jelas tidak bisa memberitahunya alasan sebenarnya. Bagian terburuknya adalah dia benar-benar tidak bersalah. Itu masuk akal. Yu Yan Luo tidak curiga dan malah menatap Ping, bertanya, ini. Reaksi pertamanya adalah mengira Ping adalah salah satu gadis Zuan. Tetapi setelah diperiksa lebih dekat, dia melihat bahwa meskipun gadis itu tidak jelek, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan beberapa pelayan cantik Yumanor. Lebih jauh lagi, dia tampaknya cukup terlibat dalam dunia sekuler, yang sepertinya tidak cocok dengan selera Zuan sama sekali. Zuan menjelaskan latar belakang Ping padanya dan berkata, aku akan membawanya kembali untuk diinterogasi, jadi aku harus mengucapkan selamat tinggal padamu untuk saat ini. Yu Yan Luo menganggup dan berkata, hal-hal yang pantas didahulukan. Dia membeku sesaat ketika dia mengatakan itu. Hampir seolah-olah mereka berdua bersama bukanlah sesuatu yang pantas. Mau tak mau dia merasa bahwa hubungan mereka saat ini agak aneh. Zuan menatap reruntuhan di sekitar mereka dengan tatapan meminta maaf, sambil berkata, maaf. Seluruh kamarmu akhirnya hancur. Tidak apa-apa, semuanya akan segera dibangun kembali. Yu Yan Luo menatap ruangan dengan agak enggan. Jelas bahwa setelah bertahun-tahun, dia telah mengembangkan beberapa keterikatan pada tempat itu. Setelah bertukar beberapa kata penghiburan lagi, Zuan meninggalkan Yu Manor dan dengan cepat kembali ke kediaman sementara. Sepanjang jalan, dia menginterogasi Ping, menanyakan siapa yang menyuruhnya melakukan hal-hal yang dia lakukan. Namun, dia terus menghindari pertanyaan itu. Akhirnya, Zuan bahkan tidak ingin bertanya lagi. Dia hanya menyerahkannya kepada Xiao Jian Ren. Bagaimanapun, situasi khusus harus diserahkan kepada spesialis. Utusan bordir adalah yang terbaik dari yang terbaik dalam menginterogasi penjahat. Zuan pergi menemui Sang Hong. Dengan hubungan mereka saat ini, tidak perlu menyembunyikan apapun. Dia meminta Sang Hong untuk membebaskan emas soliter, kayu soliter, dan yang lainnya. Kiyu Hong Lei mencarimu. Sang Hong bertanya. Dia tahu bahwa hubungan Zuan dengannya berbeda dari saat mereka semua dikawal ke ibu kota. Zuan memberinya jawaban yang ambigu. Dia tidak bisa begitu saja memberitahu Sang Hong bahwa itu adalah Yun Jian Yu, bukan. Lagipula, secara teori, dia seharusnya tidak berinteraksi dengan Yun Jian Yu. Satu-satunya kesempatan ketika mereka bisa bertemu satu sama lain adalah selama serangan di Istana Kekaisaran. Zuan tidak ingin mengungkitnya dan mengungkit lebih banyak drama yang tidak perlu. Sang Hong mengerutkan kening dan berkata, Aku tahu penyihir itu cantik, tetapi para wanita dari Sekte Iblis tidak ada gunanya. Dia adalah orang suci dari Sekte Iblis. Jika kamu terus berada di dekatnya, kamu akan berakhir dalam masalah cepat atau lambat. Zuan menjelaskan, dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan saya saat itu. Aku tidak bisa begitu tidak tahu berterima kasih, kan? Kali ini, Sang Hong secara mengejutkan tidak mengatakan apa-apa. Jika Zuan benar-benar seseorang yang tidak setia, Sang Hong tidak akan berani membentuk aliansi dengannya. Melihat Sang Hong tetap diam, Zuan tahu dia ragu-ragu. Karena itu, dia melanjutkan, Master Sekte Iblis, Yun Jianyu, muncul di kota belum lama ini. Hal-hal akan menjadi bencana jika kita tidak berhati-hati dan melibatkannya. Misi kami adalah berurusan dengan Cloud Center Commandery. Tidak perlu membuat masalah baru dengan Sekte Iblis juga. Ekspresi Sang Hong berubah. Dia menganggup dan berkata, Baiklah. Karena kami belum melaporkan apapun, Anda harus menemukan kesempatan untuk melepaskan mereka. Situasi terbaik adalah membuat lubang di keamanan kita dan membuat mereka melarikan diri sendiri. Jangan sampai musuh kita menemukan sesuatu untuk digunakan melawan kita. Zuan berpikir, seperti yang diharapkan dari rubah tua politik, pemikirannya sangat komprehensif. Dia menjawab, Terima kasih, Paman yang terhormat. Kamu harus melakukan yang terbaik untuk menjauhkan diri dari Sekte Iblis, Sang Hong bermaksud untuk menghalangi Zuan. Ketika tiba-tiba, Xiao Jianren mengirim berita bahwa Ping telah mengaku. Berbicara, Siapa yang membuatmu melakukan semua ini? Sang Hong tiba di ruang rahasia dan berseru dengan serius. Ada senyum sedih di wajah Ping saat dia menjawab, Aku bisa memberitahumu, Tetapi apakah kamu punya nyali untuk mendengarkanku? Ekspresi Sang Hong berubah. Dia memberi isyarat dengan satu tangan, membuat semua orang mundur sampai hanya dia, Zuan, Piyu, dan Xiao Jianren yang hadir. Berhenti bermain-main dan beritahu kami. Piyu berseru, sedikit kesal. Dia benar-benar telah dipermainkan oleh Ping selama beberapa waktu, jadi dia secara alami kesal. Ping mengatupkan giginya dan berkata, Aku ingin kalian semua menjanjikan keselamatanku terlebih dahulu. Kalau tidak, saya masih akan mati bahkan jika saya berbicara. Petik 2. Saya utusan kekaisaran, jadi tolong katakan apa yang ingin Anda katakan, kata Sang Hong dingin. Utusan kekaisaran, ada sedikit ejekan di ekspresi Ping. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan dalam situasi saat ini. Dia kemudian menyebut sebuah nama. Jika saya mengatakan bahwa Raja Ki yang ingin saya mati, apakah Anda masih dapat memastikan keselamatan saya? Bab 1112. Sang Hong berseru dengan marah, apakah kamu tahu kejahatan macam apa yang menuduh seorang raja secara membabi buta? Ping menghela nafas dan menjawab, lihat, Anda sudah sangat takut hanya dari saya mengatakan satu nama. Mengapa Anda terburu-buru untuk mendengar pengakuan apapun? Petik 2. Ekspresi Sang Hong berubah beberapa kali. Sepertinya dia sedang memperdebatkan sesuatu secara internal. Pei Yu dan Zuan bertukar pandang. Tidak ada yang marah, tidak seperti sebelumnya. Keheningan yang aneh turun di ruangan itu. Zuan adalah satu-satunya yang tetap relatif tenang. Dia bertanya, apakah Raja Ki yang secara pribadi menugaskan Anda di sini, atau apakah itu salah satu bawahannya? Ping menjawab, Raja Ki sangat hebat, mengapa dia secara pribadi melakukan sesuatu seperti ini? Tentu saja itu salah satu bawahannya. Lalu bagaimana Anda tahu itu bukan seseorang yang hanya salah menggunakan nama Raja Ki? Zuan bertanya dengan serius. Ping mendengus, apakah kamu pikir kami mata-mata bahkan tidak akan tahu kepada siapa kami setia? Kalau begitu, mengapa kamu rela mengkhianatinya begitu cepat? Zuan bertanya dengan tenang. Meskipun utusan bordir memang berspesialisasi dalam interogasi, mereka seharusnya tidak bisa membuat mata-mata seperti dia serak dengan mudah. Ping menjawab dengan penuh kebencian, apakah kamu tahu mengapa aku ditangkap oleh Yun Jianyu? Dia melanjutkan sebelum Zuan bisa menjawab, karena setelah saya menyelesaikan misi saya di sini, bawahan Raja Ki datang untuk membungkam saya. Untungnya, saya memiliki beberapa hal yang saya persiapkan sebelumnya dan melarikan diri. Kemudian, saya kebetulan bertemu dengan Yun Jianyu dan ditangkap olehnya. Kelompok itu bertukar pandang. Gadis ini cukup cerdas. Piyu berkata, kamu memberitahu kami kisah sedih tentang hubunganmu dengan Chen Zhou terakhir kali kita bertemu di Jasperland. Apakah itu kamu yang asli atau kamu yang palsu? Merah muda mencibir. Dengan hal-hal apa adanya, apakah ada perbedaan antara yang asli dan yang palsu? Piyu berkata pelan, tentu saja ada. Dihadapkan dengan tatapan tajam Piyu, Ping terdiam. Beberapa saat kemudian, dia berkata, saya dilatih sebagai mata-mata sejak saya masih muda. Semua yang saya alami kejam dan dingin. Bahkan bantuan sesekali dari atasan saya tidak lebih dari alat manipulatif. Hanya Chen Zhou yang memberiku ketulusan dan kehangatan. Meskipun dia canggung dan lambat bicara, aku benar-benar menyukainya. Zuan berkata tanpa emosi, tapi dia mati karena kamu. Ping tersenyum sedih dan menjawab, memang, dia mati karena aku. Saya tahu itu adalah nasibnya sejak saya mendengar bahwa dia telah ditemukan oleh atasan saya. Sayangnya, saya tidak benar-benar mengerti apa yang saya rasakan saat itu. Bersama dengan ketakutan akan apa yang akan dilakukan organisasi jika saya menghianati mereka, saya tidak terlalu memikirkannya. Hanya ketika saya menerima berita kematiannya dan merasakan belati menusuk ke dalam hati saya, saya menyadari bahwa saya salah. Tapi pada saat itu, sudah terlambat untuk menyesal. Tapi kamu masih terus bertindak di bawah rajaki seolah-olah tidak ada yang terjadi. Anda bahkan menggunakan Chen Zhou untuk menyesatkan kami dalam kasus ini, kata Zhu An dengan muram. Ping menundukkan kepalanya. Apa yang bisa saya lakukan? Hidupku berada di bawah belas kasihan pria lain. Apa aku harus memberitahumu sesuatu yang lain? Bagaimana Anda bisa orang-orang yang tinggi dan perkasa memahami kesedihan orang seperti saya? Zhu An terdiam. Dia tahu bahwa apa yang dia katakan adalah kebenaran. Wanita ini kemungkinan besar telah berbagi perasaan dengan Chen Zhou. Sayangnya, dia tidak memiliki keberanian untuk mengkhianati rajaki, jadi dia terus-menerus terbelah antara konflik batin dan rasa sakit. Apakah grup pedagang Zen Yuan memodifikasi buku akun? Sang Hong bertanya. Dia sudah cukup baik selama bertahun-tahun dan telah mengalami segala macam hal yang berbeda. Hatinya sudah keras seperti baja, dan dia sama sekali tidak peduli dengan romansa masa muda. Dia hanya peduli pada hal-hal yang paling penting. Ping menyuarakan penegasan. Saya tidak terlibat, tetapi seseorang menyamar dan mengambil buku rekening asli, menggantinya dengan yang dimodifikasi. Saya tidak tahu persis bagian mana yang mereka ubah. Kamu berhubungan dengan siapa? Bagaimana kita bisa menemukan mereka? Sang Hong bertanya. Di sebelah barat kota, bos dari apoteker perdamaian, Ma. Gadis-gadis Jasper Lensering membutuhkan dokter untuk merawat penyakit mereka, itulah sebabnya dia bisa masuk dan keluar tanpa menarik perhatian, jawab Ping. Sang Hong bertukar pandang dengan Xiao Jian Ren, yang memahami niatnya dan dengan cepat pergi bersama bawahannya untuk melakukan penangkapan. Apakah kamu punya bukti lain? Sang Hong bertanya. Ping menggelengkan kepalanya dan menjawab, semua orang di pekerjaan kita harus sangat berhati-hati. Kami tidak akan meninggalkan bukti lain. Sang Hong mengerutkan kening. Dia mengajukan lebih banyak pertanyaan, tetapi dia tidak dapat memperoleh informasi yang lebih berguna. Karena itu, dia menyuruh Piyu tetap tinggal untuk melanjutkan pertanyaan sambil menarik Zhu An ke samping untuk mendiskusikan berbagai hal. Haruskah kita menyembunyikan ini juga? Zhu An bertanya karena penasaran. Sang Hong menggelengkan kepalanya dan menjawab, Raja Yan bukanlah target yang mulia, jadi jika kita mengincarnya, yang mulia hanya akan menyalahkan kita. Tapi Raja Qi adalah orang yang ingin berurusan dengan yang mulia sejak awal, jadi tidak ada keraguan seperti itu. Tapi kami hanya memiliki pengakuan satu orang, tidak ada substansi materi, kata Zhu An cemas. Bagaimanapun, Raja Qi sangat kuat, jadi pengakuan Ping saja tidak akan banyak membantu. Sang Hong menghela nafas juga, berkata, memang, sekarang akan tergantung pada apakah Sir Xiao dapat menemukan sesuatu di ujungnya. Namun, saya tidak terlalu optimis. Zhu An juga setuju dengan sentimen itu. Mengapa rubah tua seperti Raja Qi meninggalkan celah yang jelas setelah Ping melarikan diri? Dia juga agak ragu. Dia memiliki beberapa transaksi dengan Raja Qi di ibu kota, dan mereka bahkan telah membentuk semacam aliansi. Meskipun mereka berdua tahu itu tidak terlalu dapat diandalkan, Zhu An masih harus membantu Raja Qi berurusan dengan Kaisar. Hasil terbaiknya adalah keduanya saling menghancurkan. Jika Raja Qi terbunuh, itu akan bertentangan dengan kepentingan terbaiknya. Xiao Jian Ren kembali segera sesudahnya. Dia telah kembali begitu cepat karena pis apotecari telah dikosongkan, hanya menyisakan beberapa pelayan yang tidak tahu apa-apa. Itu seperti yang kami prediksi. Sang Hong tersenyum pahit saat dia berbicara. Dia mulai ragu apakah dia harus menyerahkan Ping kepada atasan atau tidak. Meskipun dia tidak memiliki banyak minat dengan Raja Qi, yang lebih dia khawatirkan adalah hal lain. Tuduhan kriminal yang akan dia ambil jelas bukan lelucon. Jika kasus ini diangkat dan dia tidak memiliki bukti, Raja Qi akan selamat. Sementara itu, dengan sifat Kaisar yang dingin, dia mungkin hanya menggunakan klan Sang sebagai kambing hitam. Dia sudah membayar harga yang pahit terakhir kali. Dia pasti tidak ingin mengulanginya untuk kedua kalinya. Saat itu, seorang bawahan masuk dan melaporkan, sebuah kebakaran besar telah terjadi di sebuah desa pinggiran kota. Sang Hong mendengus. Kenapa kau mengatakan hal seperti itu padaku? Apakah anda pikir kita sudah tidak memiliki cukup uang atau sesuatu? Petik 2 Rajurit itu menjelaskan, itu adalah desa tempat tinggal janda Chen Zhou. Zuan telah menyelidiki daerah itu, jadi utusan Kekaisaran telah menempatkan beberapa orang di sana untuk mengawasi desa. Mereka tidak menyangka akan menerima berita menyedihkan seperti itu. Apa? Zuan terkejut, dan dengan cepat menanyakan detailnya. Rajurit itu menjawab, rinciannya tidak jelas. Tampaknya sudah mulai di tengah malam. Karena semua orang sedang tidur, api menyebar dengan cepat. Tidak satu pun dari 36 penduduk desa yang selamat. Ekspresi Zuan menjadi sangat dingin. Dia berkata, salju turun selama beberapa hari berturut-turut belum lama ini. Bagaimana bisa semudah itu menyalakan api? Dan bagaimana mungkin tidak ada satupun yang selamat? Petik dua. Mereka semua dibungkam. Seru Sang Hong? Sampai pada kesimpulan yang sama. Zuan dan Sang Hong dengan cepat membawa anak buah mereka ke pinggiran kota untuk menyelidiki TKP. Sudah ada petugas pengadilan yang hadir mengatur mayat. Ada bau yang sangat busuk di udara. Itu tampak seperti neraka di bumi. Banyak petugas pengadilan tidak bisa menahan diri untuk tidak muntah. Zuan tetap tanpa ekspresi. Dia berjalan ke istri Chen Zhou. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana anak laki-laki wanita yang lucu itu sekarang hanyalah sebongkah batu bara, dia merasakan kemarahan membara di dalam dirinya. Meskipun dia sudah tahu bahwa bagi para petinggi, kehidupan rakyat jelata hanya berharga seperti rumput, dia tidak menyangka akan seburuk ini. Mereka bahkan tidak membiarkan anak-anak kecil seperti itu pergi. Seorang pejabat pemerintah datang untuk melaporkan, kami sudah mulai memeriksa mayat-mayat itu. Ada sejumlah besar abu di paru-paru almarhum, mereka terbakar sampai mati. Untuk saat ini, kita bisa menghilangkan kemungkinan bahwa mereka dibunuh. Zuan menatapnya dengan dingin dan bertanya, bagaimana kondisi mayat-mayat itu. Orang itu menjawab, mereka terlihat damai. Mereka mungkin terbakar sampai mati dalam tidur mereka. Zuan mendengus. Tidak peduli seberapa baik mereka tidur, apakah menurutmu mereka tidak akan bereaksi sama sekali dengan api yang berkobar seperti ini. Seseorang dengan jelas mengenai acu poin mereka, lalu membakar seluruh tempat ini. Ap, siapa yang akan melakukan hal gila seperti itu? Pejabat pemerintah itu ngeri. Zuan tidak menjawabnya dan mengambil sisa-sisa muda. Dia berkata dengan murung, tidak perlu membawa keduanya kembali ke kantor pemerintah. Saya akan mengubur mereka dan membiarkan mereka beristirahat di sini. Karena dia tahu si pembunuh, tidak perlu kedua mayat itu dipajang di kantor pemerintah. Dengan kultifasi Zuan, dia dapat dengan cepat menggali lubang besar. Kemudian, dia membelah beberapa pohon untuk membentuk peti mati sederhana, mengubur ibu dan anak di dalamnya. Dia tetap diam selama proses berlangsung. Sang Hong berkata dalam penghiburan, Ah Zuh, tolong jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Zuan tidak menjawab. Sebagai gantinya, dia diam-diam mengeluarkan pedang kayu yang diberikan anak itu padanya saat itu dan berseru, aku bersumpah dengan pedang ini bahwa aku pasti akan membalas dendam untukmu, jangan sampai aku mengalami nasib yang sama dengan pedang ini. Kultifasinya berdesir keluar, dan pedang kayu itu patah menjadi dua. Dia akan menikam pedang kekuburan ketika matanya tiba-tiba menyipit. Bab 1113. Pedang itu memiliki selembar kertas yang digulung di tengahnya. Kertas itu terbuat dari jenis bahan khusus yang membuatnya tahan terhadap air dan api. Zuan membuka lipatan kertas itu dan melihatnya. Ekspresinya muram dan bertentangan. Sang Hong memperhatikan ekspresinya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Zuan sudah menyuruh bawahannya mundur lebih awal. Dia menjawab dengan tenang, Chen Zhou meninggalkan bukti yang telah kita cari selama ini di sini. Apa? Seru Sang Hong. Dia dengan cepat mengambil kertas itu dari Zuan dan melihatnya. Advertisement. Kertas itu adalah buku rekening sederhana. Catatan cocok dengan yang mereka ambil dari grup pedagang Zen Yuan sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa akun ini juga mencakup sejumlah besar penyelundupan antara Raja Qi dan Ras Iblis. Tidak heran Raja Qi tidak membiarkan seluruh desa pergi. Dia khawatir tentang Chen Zhou meninggalkan beberapa bukti, namun mereka tidak dapat menemukannya. Itulah mengapa mereka memutuskan untuk membakar semuanya. Dengan begitu, barang bukti juga akan terbakar. Tetapi mereka tidak pernah menyangka Chen Zhou menyembunyikan barang bukti di pedang kayu mainan putranya, dan pedang kayu itu kebetulan diberikan kepada Zuan sebagai hadiah. Kalau tidak, itu juga tidak akan bisa lolos dari api. Terkadang, itu hanya seperti itu. Kehendak surga bekerja dengan cara yang misterius. Sang Hong berkata, Ah Zuu, saya akan menangkap semua orang di daftar ini. Kenapa tidak ikut denganku? Buku rekening hanyalah sebuah buku rekening. Mereka membutuhkan orang-orang nyata yang disebutkan dalam bukti untuk memiliki bukti yang kuat. Zuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Silakan pergi sendiri, Paman yang terhormat. Saya memiliki hal-hal yang lebih penting untuk ditangani. Dia melihat ke arah bagian tertentu dari Cloud Center City. Sang Hong menebak apa yang dipikirkan Zuan dan berkata dengan cemas, Ah Zuu, jangan bertindak gegabuh. Kita harus meluangkan waktu dengan keputusan kita. Zuan berkata dengan suara berat, Apa itu kultivasi? Jika saya tidak bisa membalas dendam dengan benar, Akan sulit untuk menemukan kedamaian. Dia tidak menunggu tanggapan Sang Hong. Dengan hanya beberapa langkah, Dia menghilang kekejauhan. Sang Hong tampak cemberut. Dia melambai pada bawahannya untuk memanggil mereka kembali ke kota. Hal terbaik yang bisa dia lakukan untuk Zuan sekarang adalah menyelesaikan semua bukti secepat mungkin. Sementara itu, Zuan bergerak cepat dan tiba di luar kediaman di kota. Dia meraung dengan gemuruh, Zao Zi, keluarkan sekarang juga. Orang-orang di dalam kediaman makan dan minum dengan gembira. Han Feng Qiu berambut perak menyentuh cangkir dengan beberapa pria kekar, Berseru, kalian semua telah bekerja keras. Salah satunya memiliki beberapa pola kuning dan hitam di wajahnya, Suaranya secara alami keras. Dia menjawab, Bagaimana ini bisa disebut kerja keras? Mereka hanyalah beberapa penduduk desa, Itu tidak membutuhkan banyak usaha sama sekali. Satu-satunya hal yang membuat saya bingung adalah Mengapa kami harus bertindak melawan orang-orang biasa itu? Han Feng Qiu berkata sambil tertawa, Ini terutama karena beberapa hal berbahaya telah terjadi di sekitar Cloud Center Commandery baru-baru ini. Jika kita tidak menangani situasi ini sesegera mungkin, Akan sangat buruk jika semuanya gagal pada akhirnya karena kesalahan kecil. Petik 2 Pria besar itu mengangguk. Dia berkata dengan sedikit penyesalan, Kalau begitu mungkin kita harus memakannya saja. Dengan begitu, tidak akan ada yang tertinggal. Han Feng Qiu mengutuk pria itu dalam hati karena bodoh, Tapi dia masih berkata dengan nada ramah, Tapi dengan begitu, identitasmu mungkin terungkap. Itu akan membuat lebih sulit untuk mengurus hal-hal nanti. Petik 2 Huff, aku bisa pergi kemanapun aku mau di Cloud Center Commandery. Siapa yang bisa menghentikanku? Pria besar itu membalas dengan mendengus. Han Feng Qiu berpikir dalam hati, Ras iblis ini benar-benar barbar. Berinteraksi dengan mereka benar-benar melelahkan. Saat itu, raungan marah Zuan terdengar. Mereka yang berada di ruangan itu marah dan segera bergegas keluar. Aku bertanya-tanya mana yang begitu percaya diri. Jadi itu Tuan Zhu. Han Feng Qiu mencibir saat melihat siapa yang datang. Zuan memperhatikan pria besar di sisinya. Dia memiliki wajah bulat, Dan pola hitam dan kuning yang dikenakannya sangat mencolok. Zuan mengerutkan kening dan berkata, Klan Harimau. Polanya terlalu mirip dengan garis Harimau. Sulit untuk tidak membuat asosiasi itu. Han Feng Qiu merasa menyesal. Si idiot berotak otot itu benar-benar keluar bersamanya. Tapi dia juga menyalahkan dirinya sendiri, Karena terlalu sibuk dan lupa menghentikan mereka. Tetapi dengan keadaan seperti itu, Tidak ada gunanya menyembunyikan apapun. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Ini adalah pengawal baruku. Pengadilan tidak melarang mempekerjakan mereka, bukan? Karena kekalahan mereka dalam perang saat itu, Banyak ras iblis tetap berada di wilayah manusia untuk dijadikan budak. Banyak bangsawan mengangkat budak ras iblis, Dan akhirnya, Itu bahkan menjadi cara untuk mengukur kekuatan klan. Zuan jelas tidak ada di sana untuk membicarakan hal itu. Dia bertanya dengan dingin, Di mana sao si? Kenapa aku tidak melihatnya? Han Fengqiu mengerutkan kening dan menjawab, Bukankah alamat Tuan Zhu agak tidak tepat? Jika kami benar-benar mengejar ini, Tindakan Anda akan dihukum. Petik 2 Zuan tidak memperhatikannya dan malah bertanya, Istri dan putra Chen Zhou, Apakah Anda yang memerintahkan kematian mereka? Mata pria ras iblis yang kuat itu menyipit. Namun, Dia tahu ini juga bukan waktunya untuk berbicara. Han Fengqiu mencibir, Apa yang Tuan Zhu katakan? Siapa orang yang kami kirim untuk dibunuh? Saya bahkan tidak tahu siapa, Chen Zhou, Itu. Kami semua pejabat pengadilan, Kita perlu bukti ketika kita mengatakan sesuatu. Kalau tidak, Saya bisa pergi dan menulis sedikit tentang Anda, Meninggalkan Anda dengan lebih dari yang Anda tahu apa yang harus dilakukan. Zuan menatapnya dengan acu tak acu dan bertanya, Apakah menurutmu aku di sini untuk menyelidiki sebuah kasus? Bahwa aku di sini untuk perlahan-lahan menunjukkan beberapa bukti. Zou agung tempat saya tinggal adalah yang diatur oleh hukum. Mungkinkah Tuan Zhu datang ke sini bukan untuk menuduh saya melakukan kejahatan, Dan bukannya untuk menghukum saya? Han Fengqiu menyilangkan tangannya dan membalas dengan nada menghina. Selamat, Kamu benar. Zuan langsung bergegas keluar begitu dia berbicara, Muncul kembali di depan Han Fengqiu. Tinjunya terlempar keluar. Terlepas dari apa yang dikatakan Han Fengqiu, Tidak mungkin dia bisa mengharapkan Zuan untuk benar-benar menyerang, Dan begitu tegas pada saat itu. Dia dengan panik menarik pedang panjangnya, Tapi dia tidak cukup cepat. Telapak tangan Zuan menghantam pedang, Dan bilahnya didorong ke belakang hingga menempel di dada Han Fengqiu. F. Seteguk darah menyembur keluar dari mulut Han Fengqiu. Dia merasa seolah-olah beberapa tulang rusuknya patah, Dan dia terlempar ke belakang seperti karung yang patah. Zuan mengerutkan kening, Cederahan Fengqiu tidak seserius yang dia harapkan. Dia sepertinya membawa semacam harta pelindung. Tiba-tiba, Pria berpola harimau itu menyerbu, Mengeluarkan raungan marah. Zuan segera mengerti mengapa harimau begitu terkenal dengan omannya. Dia bisa melihat gelombang suara yang terlihat bergegas ke arahnya. Bahkan dengan kultivasinya saat ini, Seluruh tubuhnya bergetar, Dan dia sempat linglung. Itu jelas merupakan keterampilan bawaan klan harimau, Dan tampaknya tidak memiliki terlalu banyak hubungan dengan kultivasi. Pria berpola harimau itu melayangkan tinjunya yang besar ke arah pinggang Zuan. Menilai dari cahaya putih yang menghancurkan penghalang suara di sekitar tinjunya, Itu bisa dengan mudah menghancurkan jeruan seseorang. Mengganggu musuh dengan raungannya, Lalu melukai lawannya dengan tinjunya yang kuat, Adalah kombo fatal yang telah memenangkannya berkali-kali. Tapi yang mengejutkan, Lawannya bangun lebih awal dari yang dia duga. Tinju Zuan tiba lebih awal meskipun mulai bergerak kemudian, Menghalangi tinjunya. Kedua belah pihak mundur saat ledakan keras terdengar. Hembusan angin menyapu ke segala arah. Semua bunga, rumput, Dan pohon dalam lingkaran di sekitar mereka hancur total. Baru pada saat itulah Zuan mengetahui bahwa dia telah meremehkan lawannya. Pakar klan harimau tampaknya telah mencapai puncak peringkat ke-9. Tubuhnya tangguh, Dan bersama dengan keterampilan bawaannya, Dia jauh lebih kuat daripada kultivator dengan level yang sama. Saat itu, Teriakan drakonik terdengar, Dan gelombang pedang yang sangat tajam menusuk ketenggorokan Zuan. Namun, Zuan menjentikan jarinya dengan santai, Dengan mudah menangkis pedang terbang itu. Pedang terbang dengan cepat kembali ke tangan Han Feng Qiu saat darah menetes dari mulutnya. Dia bangkit dari tanah dan berseru, Tuan Zuan, Apakah Anda sudah gila? Anda telah berhasil mengendalikan Han Feng Qiu untuk Han Feng Qiu merasa tidak enak. Anak ini jelas lebih rendah darinya ketika mereka saling berhadapan di ibu kota, Namun, Dia tidak bisa menjatuhkannya saat itu. Sebaliknya, Pewaris muda itu terluka, Dan semua orang mengira dia kalah dari Zuan. Bagian terburuknya adalah alasan dia bertindak seperti itu adalah karena keberatan terhadap ahli klan Yu. Dia tidak keluar semua. Karena itu, Dia selalu merasa kesal. Namun sekarang, Bukan saja dia tidak dapat menghapus rasa malu masa lalunya, Dia malah terluka dalam pertukaran pertama mereka. Jika berita itu keluar, Harga diri seperti apa yang akan dia tinggalkan? Bagian terburuknya adalah dia sangat menderita di kedua pertempuran karena lawannya bermain kotor. Zuan berkata dengan dingin, Dendam darah dari istri dan putra Chen Zhou, Serta kehidupan tak berdosa lainnya di desa, Perlu dilunasi dengan darah. Bab 1114 Ekspresi Han Feng Qiu berubah. Dia tidak menyangka Zuan tahu tentang rencana itu. Tapi prajurit klan Tiger tidak tahan lagi dan membual. Hahaha. Betapa beraninya. Akulah yang membunuh mereka. Apa yang akan Anda lakukan? Mereka hanyalah beberapa orang biasa. Fakta bahwa mereka bisa mati untuk seorang ahli seperti saya adalah suatu kehormatan mutlak. Anda telah berhasil mengatur Husin untuk plus 398 plus 398 plus 398. Zuan membawa tas rempah-rempah yang diberikan selir baik kepadanya, Jadi dia sepertinya hanya berada di peringkat ke-6 bagi orang luar. Meskipun Husin bingung mengapa Zuan bisa menerima pukulan sebelumnya, Dia hanya berasumsi itu karena harta karun. Dia tidak menganggap Zuan terlalu serius. Dengan sifatnya yang pemarah, bagaimana dia bisa mentolerir kesombongan ahli peringkat ke-6. Tentu saja dia tidak bisa duduk diam lagi. Jadi, kamu adalah Husin, kata Zuan, menatapnya dengan dingin. Untuk beberapa alasan, ketika dia menatap mata Zuan yang dalam dan tanpa emosi, Husin gemetar dalam hati. Tapi dia dengan cepat menjadi marah karena malu. Kenapa aku harus takut pada bocah ini? Saya benar-benar menjadi terlalu berhati-hati untuk apa-apa setelah berkeliaran di masyarakat manusia. Kau pernah mendengar yang ini sebelumnya? Jika Anda berlutut, bersujud, dan mengakui kesalahan Anda, saya mungkin akan menyelamatkan hidup Anda. Husin memanggil. Zuan berkata dengan acu tak acu, Saya hanya ingin memastikan bahwa saya dapat memberitahu orang-orang yang dirugikan nama pembunuh mereka ketika saya membawa kepala Anda ke kuburan mereka. Kamu mencari kematian. Husin meledak menjadi marah. Anda telah berhasil mengendalikan Husin untuk plus 444 plus 444 plus 444. Saudara Hu, tolong tenang. Ada yang aneh dengan bocah ini. Han Fengqiu berjalan ke depan untuk menghentikannya dan melambaikan tangannya. Sekelompok besar tentara bertopeng tiba-tiba muncul di sekitar halaman. Berdasarkan kehadiran mereka yang keras dan tatapan haus darah, mereka jelas adalah tentara kematian yang terlatih dengan baik. Bunuh dia, Han Fengqiu memerintahkan. Meskipun status Zuan istimewa, dia tidak bisa dibiarkan hidup sekarang karena dia tahu rahasia rajaki. Dia baru saja meruntuhkan tempat itu ke tanah sesudahnya. Siapa yang tahu bagaimana Zuan meninggal saat itu? Para prajurit yang mati tidak menunjukkan sedikitpun keraguan. Mereka semua menghunus pedang mereka dan menyerang ke depan. Han Fengqiu cukup bangga, berpikir, Hef, ini adalah kekuatan status tinggi. Mengapa ada kebutuhan untuk bertarung seperti orang barbar di dunia persilatan? Di antara tentara kematian, satu berada di peringkat ke-7, tiga berada di peringkat ke-6, dan sisanya berada di sekitar peringkat ke-4 dan ke-5. Mereka sama sekali tidak kalah dengan penjaga kekaisaran elit. Selanjutnya, mereka unggul dalam pembunuhan. Meskipun para prajurit mungkin tidak bisa mengalahkan Zuan, mereka bisa membuatnya lelah. Selanjutnya, Han Fengqiu dapat menggunakan kesempatan itu untuk melihat trik apa yang dimiliki Zuan. Anak itu selalu sangat aneh, dengan segala macam metode yang tidak terduga. Adapun kehidupan para prajurit yang mati, Han Fengqiu adalah seseorang dengan status tinggi, jadi dia jelas tidak peduli dengan mereka. Bahkan jika mereka mati, dia hanya akan membawa batch baru. Para prajurit yang sudah mati menyerbu Zuan tanpa rasa takut. Namun, Zuan mengangkat kakinya, lalu maju selangkah. Gelombang tekanan yang tak terlihat keluar. Para prajurit yang mati ketakutan oleh tekanan, dan bahkan tidak bisa bergerak. Huxin telah berencana untuk hanya menonton adegan lucu dari jauh, tetapi matanya dengan cepat melebar. Apa, bagaimana anak ini hanya peringkat ke-6? Kultifator peringkat ke-7 dan ke-6 mulai menggunakan ki mereka, hampir tidak memulihkan kemampuan mereka untuk bergerak. Mereka mengacungkan pedang mereka ke organ vital Zuan. Mereka adalah tentara kematian, terlatih dalam semua jenis teknik pembunuhan sejak mereka masih kecil. Mereka mungkin tidak menang melawan pembudidaya lain dalam kompetisi persahabatan satu lawan satu, tetapi dalam pertempuran hidup dan mati, mereka semua bisa mengalahkan pembudidaya yang lebih kuat dari diri mereka sendiri. Kekuatan yang Zuan tunjukkan cukup mengejutkan, tapi mereka tidak takut. Mata mereka berkedip karena kegembiraan. Jika mereka membunuh lawan yang begitu kuat, hadiah mereka tidak akan terbayangkan. Zuan dengan santai melambaikan tangannya ke arah para prajurit. Pedang panjang yang datang padanya dari beberapa arah berbeda ditarik bersama oleh kekuatan tak terlihat. Kemudian, dia memutar pergelangan tangannya, memutar pedang menjadi gumpalan logam yang dia lempar dengan santai. Para prajurit yang sudah mati mencengkeram leher mereka dengan tak percaya, berdeguk saat darah terus mengalir keluar. Sayangnya, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Seluruh tubuh Husin bergetar. Dia tidak berani menghadapi Zuan dengan penghinaan lagi dan menjadi serius. Mata Han Fengqiu melebar. Dia telah bertarung melawan Zuan sebelumnya. Meskipun Zuan kuat pada saat itu, jika mereka bertarung dengan serius, dia percaya dia bisa menghadapi bocah itu hanya dengan satu tangan. Bahkan jika Zuan telah membuat beberapa kemajuan sejak saat itu, setidaknya seharusnya masih dalam kemungkinan, kan? Dia pikir dia sudah melebih-lebihkan Zuan. Dia sangat berhati-hati sehingga dia bahkan mengirim bawahannya terlebih dahulu untuk mengujinya. Tapi dia tidak mengira mereka akan dibawa keluar dalam sekejap. Dia berpikir, apakah saya masih tidur? Zuan memandang Husin dan dengan dingin berkata, aku pernah mendengar bahwa ras iblis seharusnya berani, tetapi kamu hanya tahu bagaimana bersembunyi di balik orang lain. Kamu tidak tampak seperti harimau bagiku, dan lebih seperti kura-kura pengecut. Kamu keparat, aku akan mencabik-cabikmu. Husin berteriak dengan marah. Semua pakaiannya hancur berkeping-keping. Anda telah berhasil mengendalikan Husin untuk plus 882 plus 882 plus 882. Kemudian, dia berubah menjadi harimau yang ganas. Tidak, dia hanya kembali ke bentuk aslinya. Tubuhnya sekitar zang besar, angin kencang menyapu sekelilingnya, membuat sulit bagi prajurit biasa untuk berdiri diam. Beberapa dari mereka terlempar ke belakang, mengenai dinding di belakang mereka, dan darah menyembur keluar dari mulut mereka. Naga muncul dari awan, harimau muncul dari angin. Individu ras iblis seringkali jauh lebih kuat dalam bentuk aslinya. Setelah melihat kekuatan Zuan, Husin tidak berani menunjukkan kecerobohan. Dia telah mengungkapkan tubuh agungnya berharap untuk melihat sedikit ketakutan di mata pihak lain. Sayangnya, Zuan hanya memandang Husin seolah sedang melihat mayat. Itu membuat Husin merasa tidak enak. Dia tidak membuang waktu dengan kata-kata, mengaum dan menyerang Zuan. Sekarang dia dalam bentuk aslinya, raungan Husin beberapa kali lebih kuat dari raungan sebelumnya. Dia memutuskan dia harus mengambil kesempatan sementara lawannya terganggu untuk mencabik-cabik Zuan, dan dengan demikian menghilangkan dendamnya. Namun, yang mengejutkan, Zuan sebenarnya tampak sama sekali tidak terpengaruh oleh gelombang suara yang terlihat. Sementara Husin diliputi keterkejutan, tangisan burung yang melengking merobek pikirannya. Dia sepertinya telah melihat seekor burung besar yang aneh. Ah 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 ah. Husin mencengkeram kepalanya, meraung kesakitan. Saat itu, kilatan dingin melintas di depan matanya, dan dia merasakan tubuhnya menjadi dingin. Dua cakar harimau berdarah muncul di tanah. Husin tertegun untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menyadari bahwa itu adalah dua cakar depannya sendiri. Zuan berkata dengan acuh-ta'acuh, tebasan itu didedikasikan untuk Nyonya Chen. Manusia tercelah, Husin meraung. Lagi pula, tubuh ras iblis sulit untuk memulai, dan mengingat level yang telah dicapainya, bagaimana bisa begitu mudah terluka oleh senjata. Apa yang dia gunakan untuk langsung memotong cakarku? Tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkan jawabannya. Dia berbalik, dan udara di sekitar mereka meledak terdengar saat dia mengayunkan ekornya ke Zuan. Dia secara khusus melatih ekornya, menjadikannya salah satu kartu trufnya. Jika serangannya mendarat, bahkan seorang kultifator peringkat ke-9 akan terbelah dua di pinggang. Melepaskan serangannya dengan marah, dia tidak menahan sama sekali. Saat dia melihat ekornya mendarat, senyum mulai muncul di wajahnya, tetapi ekspresinya segera membeku. Ekornya hanya mengenai bayangan. Dia benar-benar menghindari persepsiku. Pikir Husin, dia menjadi waspada, menghindar ke satu sisi. Sayangnya, dia merasakan sensasi dingin di bagian bawahnya. Ekor yang telah dialatih selama beberapa dekade langsung terputus. Saat pedang T.E. meneteskan darah di tangannya, Zuan berkata dengan acuh-ta'acuh, tebasan ini untuk anak itu, Chen Hu. Pada saat itu, Husin jelas tahu Zuan melakukan ini hanya untuk mempermalukannya. Lagi pula, jika Zuan mengejar vitalnya selama salah satu dari waktu itu, dia pasti sudah mati. Dia tidak bisa mengerti mengapa manusia begitu kuat. Zuan jelas tidak berada di peringkat master. Tetapi karena saya memiliki bakat bawaan saya sebagai pembudidaya ras iblis, bukankah itu berarti saya harus bisa menang dengan mudah? Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya lagi. Dia terlatih-tatih menuju Han Feng Q dengan kedua kaki belakangnya dan berteriak, Tuan Han, selamatkan aku. Bab 1115 Han Feng Q juga merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Dia hampir berseru, jangan sentuh aku. Ketika dia melihat harimau berlari ke arahnya. Tapi dia sudah menjadi seorang kultifator selama bertahun-tahun, jadi keinginannya sangat kuat. Dia tahu pasti bukan waktunya untuk panik. Pedang panjang di tangannya berubah menjadi seberkas pedang ki, terbang menuju acu poin Zuan. Jika Zuan terus mengejar Huxin, dia pasti akan terluka parah oleh serangan itu. Namun, jika Han Feng Q berhasil menyelamatkan Huxin, meskipun cakar depan harimau telah dicabut, dia masih seorang kultifator di puncak peringkat ke-9. Mereka masih akan memiliki peluang bagus jika mereka bekerja sama. Ketika dia melihat pedang yang masuk, Zuan maju selangkah. Seolah-olah dia telah melewati ruang waktu, langsung muncul kembali di depan Huxin. Di depan mata harimau yang tidak percaya, pedang Zuan melepaskan kepalanya. Zuan tampak murung ketika dia berkata, dan pedang itu adalah keadilan bagi 36 jiwa yang mati secara tidak adil. Baru saat itulah pedang panjang Han Feng Q tiba. Zuan menjentikan jarinya keluar, dengan mudah menangkisnya. Han Feng Q memanggil pedang terbang itu kembali ke sisinya. Kulitnya sangat jelek. Dia tidak pernah menyangka kultifasi Zuan begitu tinggi. Zuan sebenarnya telah membunuh lawan dengan level yang sama di depan matanya. Para prajurit kematian lainnya juga kehilangan kepercayaan diri ketika mereka melihat apa yang telah terjadi. Meskipun mereka tidak takut mati, itu berlaku untuk lawan yang tidak terlalu jauh di atas mereka. Jika perbedaannya sebesar langit dan bumi, menjadi tak kenal takut sama saja dengan bunuh diri. Melihat bahwa perhatian Zuan benar-benar terfokus pada Han Feng Q, mereka semua dengan cepat melarikan diri untuk hidup mereka. Ekspresi Han Feng Q dingin, pedang terbang di tangannya berubah menjadi kabur dingin, bergerak melalui kerumunan. Semburan darah meledak keluar, satu demi satu. Semua prajurit yang mati telah terbunuh, tanpa kecuali. Zuan mengerutkan kening dan berkata, kamu bahkan akan membunuh orang-orangmu sendiri. Han Feng Q mencibir, melarikan diri dari pertempuran adalah kejahatan yang bisa dihukum mati. Kamu sepertinya tidak takut seperti sebelumnya, ya. Zuan berkomentar, terkejut. Han Feng Q semakin berani, dan dia mulai tumbuh lebih besar dengan kecepatan yang terlihat. Apa yang harus ditakuti? Alasan mengapa Anda bisa mengalahkan Husin terutama karena Anda mampu menahan bakat alaminya. Anda pasti telah menggunakan beberapa serangan mental. Bersama dengan keterampilan gerakan aneh milikmu itu, Husin akhirnya menjadi ketakutan, dan begitulah caramu membunuhnya, kata Han Feng Q secara analitis. Dia adalah salah satu wali Raja Kimanor, dan dia bahkan melakukan perjalanan jauh dengan ahli warisnya. Raja Ki jelas telah memberinya banyak harta. Misalnya, dia memiliki cermin penjaga hati yang telah menyelamatkannya sebelumnya, serta Liontin Giok yang khusus menangani serangan mental. Karena itu, dia menjadi tenang setelah mengetahui bagaimana Zuan menang melawan Husin. Sebagai pendekar pedang yang kuat, dia sangat percaya diri dengan ilmu pedangnya sendiri. Selanjutnya, pedangnya bernama Pedang Abelios, dan memiliki sifat iblis. Dia selalu menundukkan sifat itu karena was-wasnya. Tapi sekarang ini adalah masalah hidup atau mati, dia jelas tidak terlalu peduli lagi. Alasan mengapa pedang terbangnya membunuh para prajurit yang telah mati bukan karena dia benar-benar peduli dengan aturan, melainkan untuk memberi pedang lebih banyak darah. Semakin tinggi budidaya orang-orang yang dibunuhnya, semakin banyak darah yang diminumnya, semakin besar kekuatan pedangnya. Zuan dengan jelas menyadari bahwa pedang itu secara bertahap mulai bersinar merah. Dia berkata, Saya mengerti. Untuk menaikkannya ke level ini, Anda pasti telah memberi makan beberapa nyawa untuk itu. Petik 2. Dia bukan lagi pendatang baru di dunia ini. Dia telah menyaksikan semua jenis teknik keji dan tercelah. Karena itu, dia dapat dengan cepat menebak esensi pedang. Han Feng Qiu berkata dengan bangga, yang kuat memangsa yang lemah itu selalu menjadi hukum dunia. Fakta bahwa mereka bisa menjadi makanan bagi pedang ini adalah kehormatan mereka. Dan kamu, kematianmu akan menandai penghormatan kematian ke seribu untuk pedang Abelios. Kultivasi Anda, darah Anda, akan cukup untuk berkembang. Saya tidak perlu takut bahkan peringkat master di masa depan, hahaha. Dia mengacungkan pedangnya saat dia berbicara, dan pedang tak berujungki bergegas menuju Zuan. Sifat iblis pedang Abelios memiliki efek membingungkan, mendistorsi pandangan dan penilaian seseorang. Pedang itu tersembunyi di dalam pedang bersinar tak berujung, berkedip yang menyembunyikan langit. Dia yakin bahwa dia bisa melukai Zuan dengan serangannya. Kekuatan yang Zuan tunjukkan terlalu mengejutkan. Han Feng Qiu mengira Zuan hanya punya trik, dan tidak ada usaha sama sekali baginya untuk merawat anak muda ini. Namun, berapa banyak waktu telah berlalu. Sekarang, dia bahkan tidak bisa melihat melalui Zuan. Jika Zuan diberi waktu untuk tumbuh, wajahnya akan diseret ke tanah segera setelah mereka bertemu di masa depan. Begitu dia menyadari itu, dia tidak menahan diri sama sekali. Dia akan mengakhiri semua kekhawatiran masa depannya dengan satu serangan ini. Tapi matanya tiba-tiba melebar, karena dia melihat pedang Qiu yang lebih ganas turun dari atas, menyelimuti seluruh tubuhnya di dalam. Pedangnya sendiri kilayu seperti salju di depan matahari yang terik, dengan cepat menghilang. Pada saat itulah dia melihat Zuan mengayunkan pedangnya sendiri ke arahnya. Bukannya takut, dia malah merasa senang. Dia mungkin berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal Swatki, tetapi jika mereka berbenturan secara langsung, dia akan memiliki keuntungan besar. Pedang Abelios adalah harta kelas surga. Itu baru saja mengisi darahnya, mencapai kondisi yang paling kuat. Itu bisa mengiris baja seolah-olah itu adalah lumpur. Kamu menolak untuk mengambil jalan yang mudah dan bersikeras menghancurkan dirimu sendiri. Han Feng Qiu menangis, melepaskan seringai jahat. Dia mengayunkan pedangnya keluar. Retakan. Senyum Han Feng Qiu bahkan belum sempat menghilang, tapi matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia mendengar suara retakan yang rapuh. Dia melihat sisa setengah dari pedang Abelios di tangannya, dan kemudian pada pedang yang menembus tubuhnya. Dia benar-benar tidak percaya. Bahkan kamu layak untuk pedang. Zuan berkomentar sambil perlahan menarik pedang T.E. Han Feng Qiu sangat marah dan panik. Darah menyembur keluar dari mulutnya, dan dia jatuh ke tanah dalam kehancuran. Meskipun pedang itu tidak mengambil nyawanya, itu telah melumpuhkan sebagian besar kultivasinya. Yang tersisa hanya cukup untuk mencegahnya meninggal karena luka yang begitu serius. Tapi bagaimana ini mungkin? Jangan bilang pedangmu kelas abadi. Serunya sambil menatap pedang panjang yang tampak biasa di tangan Zuan. Dia tidak pernah menyangka bahwa pedang Abelios miliknya akan benar-benar dihancurkan. Saya yang mengajukan pertanyaan, dan Anda hanya perlu menjawab. Kata Zuan, menolak pertanyaan itu. Dia bertanya, Di mana Zhao Zhi? Han Feng Qiu membuang muka, mengungkapkan pendiriannya dengan diam. Zuan mencibir, Hem, sepertinya kamu masih keras kepala. Apakah Anda pikir saya tidak tahu cara menyiksa orang? Saya sudah kalah, dan kultivasi saya benar-benar lumpuh. Bunuh saja aku, mengapa ada kebutuhan untuk begitu banyak kata. Han Feng Qiu membalas. Dia sudah tahu dia sudah mati, jadi tidak ada gunanya takut mati. Zuan berkata dengan acu tak acu, kamu harus tahu bahwa banyak hal di dunia ini lebih menakutkan daripada kematian. Dia mengeluarkan pedang tehe dan mengayunkannya di jari-jarinya saat dia berbicara. Mata Han Feng Qiu berkedut, tapi dia masih menguatkan dirinya dan bertanya, apakah kamu berpikir untuk memotong jariku? Lagi pula aku sudah lumpuh, apa bedanya saya punya jari atau tidak. Potong saja mereka kalau begitu. Bahkan jika kamu memotongnya satu per satu, aku bahkan tidak akan mengerutkan kening. Memotong mereka satu per satu. Kamu berharap, Zuan tertawa, di kampung halaman saya, ada cerita tentang seorang tiran jahat. Ketika dia melewati seorang anak, dia akan memukul telinga mereka, dan ketika dia melihat cacing tanah, dia akan memotongnya menjadi dua memanjang. Saya selalu penasaran dengan metode pemotongan vertikalnya. Mengapa kita tidak mengujinya di jari Anda? Jangan khawatir, setelah sepuluh jari Anda, Anda masih memiliki sepuluh jari. Saya perlahan bisa mengujinya satu per satu dan melihat berapa lama Anda akan bertahan. Petik 2 Dia mengangkat jari Han Feng Qiu secara vertikal, lalu dengan ringan menyeret bilahnya di sepanjang garis di mana dia akan memotong. Han Feng Qiu benar-benar ngeri sekarang. Dia hanya bisa menahan rasa sakit sesaat jika jari-jarinya dilepas. Tetapi jika jari-jarinya harus dipotong secara vertikal, hanya memikirkannya saja sudah menyakitkan. Dia juga tahu dia bisa menahan rasa sakit yang luar biasa melalui tekat belaka untuk beberapa jari, tapi dia pasti akan hancur menjelang akhir. Jika dia masih harus berbicara setelah semua itu, mengapa dia harus melalui semua rasa sakit itu? Dia hanya bisa menerima nasibnya dan berkata sambil menghela nafas, kamu menang. Saya akan berbicara. Zuan menatapnya dengan acuh-ta'acuh, tetapi tidak mencabut pedangnya. Han Feng Qiu hanya bisa dengan cepat berkata, karena situasinya sudah berakhir, pewaris muda itu sudah kembali. Dia pergi sepagi ini, Zuan bertanya, dia tidak bisa sepenuhnya mempercayainya. Dingin pahit Cloud Center tidak dapat dibandingkan dengan keaktifan ibu kota. Terlebih lagi, tempat ini penuh dengan bahaya, jadi pewaris muda itu jelas tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi, jawab Han Feng Qiu. Pihakmu merasa semuanya sudah berakhir hanya karena Jian Tai Ding meninggal dan kelompok pedagang Pegasus diselidiki. Zuan berseru dengan cemberut. Apa yang sebenarnya kalian semua rencanakan? Bab 1116. Han Feng Qiu sedikit ragu, tapi pedang Zuan mulai menekan ke bawah. Seberapa tajam pedang teye, jari Han Feng Qiu langsung terpotong, dan darah menyembur kemana-mana. Berhenti, hentikan, hentikan. Aku akan bicara. Han Feng Qiu dengan cepat berseru. Orang ini benar-benar memotong jariku secara vertikal. Merasakan betapa kejamnya Zuan, dia tidak berani menahan diri sama sekali dan menjelaskan, Raja Ki pernah bekerja dengan Jian Yanyo sebelumnya, tapi Jian Yanyo terlalu pengecut. Kami memperhatikan bahwa adiknya Jian Tai Ding memiliki ambisi yang lebih besar, jadi kami mendukungnya untuk naik ke tampuk kekuasaan. Tapi Jian Tai Ding bangkit lebih cepat dari yang kami harapkan, jadi kami memutuskan untuk bekerja dengannya saja. Meski begitu, begitu dia menjadi penjabat panglima tertinggi, dia menjadi sombong dan defensif terhadap Raja. Dia tidak mau meninggalkan semua ciptawar menawarnya dengan kami lagi. Dia diam-diam mengikat Raja Yan dan mencoba menggunakan kekuatannya untuk mengawasi kami. Raja jelas tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Itu sebabnya dia mengirim pewaris muda ke sini untuk menangani berbagai hal. Kami mengubah buku rekening dan mengarahkan Anda untuk menemukannya. Kemudian, kami akan menggunakan kekuatan utusan kekaisaran untuk menyelidiki Zhuosu dan Jian Tai Ding, sehingga dengan lancar menghilangkan dua batu sandungan terbesar kami. Zhuang mengerutkan kening dan berkata, Zhao Zi itu benar-benar ahli. Mereka telah melakukan serangkaian skema gila di Cloud Center Commandery. Jika bukan karena dia baru saja menemukan kebenaran, dia mungkin benar-benar tertipu. Sementara itu, meskipun Zhao Zi memiliki beberapa bakat dalam hal bakat kultivasi, dia terlalu egois dan mendominasi. Dia sepertinya bukan tipe orang yang membuat skema seperti itu. Jika rencananya benar-benar adalah pekerjaannya, Zhuang pasti akan merasa perlu untuk lebih waspada terhadapnya. Ini adalah rencana yang dibuat oleh para pembantu dan penasihat Raja Manor bersama setelah mendiskusikan berbagai hal satu sama lain, dan Raja menyetujuinya. Satu-satunya tujuan pewaris di sini adalah identitasnya, memungkinkan kita untuk secara efektif mengumpulkan kekuatan yang kita butuhkan. Lanjut Han Fengqiu. Dia menatap ujung pedang yang menekan ujung jarinya, benar-benar takut Zhuang akan memotong jarinya secara vertikal karena marah. Zhuang berkata, kamu telah menyingkirkan Jian Taiding dan Zhuosu, tetapi Jian Yanyo telah kembali. Bukankah itu berarti semuanya kembali normal? Meskipun dia tahu Jian Yanyo sudah mati, itu tidak berarti orang lain melakukannya. Han Fengqiu menjawab, Dalam dua tahun sejak Jian Yanyo menghilang, hampir semua ajudan terpercayanya telah dieliminasi. Meskipun dia kembali, dia benar-benar terputus dari dukungan. Dia bahkan terluka parah saat ini, dan kultivasinya jauh lebih lemah daripada saat dia berada pada kondisi terkuatnya, membuatnya semakin tidak menjadi ancaman. Tapi dia tetap adipati. Terlalu banyak hal yang terjadi baru-baru ini di Cloud Center Commander juga, itulah sebabnya kami mengizinkannya hidup sedikit lebih lama. Setelah utusan kekaisaran Anda meninggalkan Cloud Center Commander dan keributan berlalu, kami akan diam-diam berurusan dengannya. Kami akhirnya akan mengumumkan kepada dunia bahwa dia meninggal karena luka-lukanya. Tidak akan ada keributan yang terlalu besar kalau begitu. Petik 2. Mata Zuan melebar ketika mendengar itu, menyadari bahwa Yu Yan Luo telah membuat rencana yang sama. Cara berpikir orang-orang yang memiliki otoritas ternyata sangat mirip. Namun, saat dia memikirkan hal itu, pedang di tangannya ditekan. Ah, ceritan menyedihkan Han Feng Qiu merobek udara. Dia melihat dua bagian jarinya yang telah diiris secara vertikal, berseru kesakitan dan ketakutan, apa yang kamu lakukan? Anda telah berhasil mengatur Han Feng Qiu untuk Zuan berkata dengan acuh tak acuh, ini salahmu karena tidak jujur. Anda hanya menjawab ketika saya menanyakan sesuatu, dan saya tidak memiliki kesabaran untuk memainkan permainan semacam ini. Ceritakan semua yang kamu tahu. Pedangku mengiris baja seperti mentega, jadi aku yakin itu tidak terlalu sakit saat aku menebas jarimu barusan. Saya bisa beralih ke pisau tumpul untuk perlahan-lahan menebas jari Anda jika Anda lebih suka itu. Petik 2. Kamu benar-benar iblis. Han Feng Qiu ingin mengutuk lagi, tapi dia ketakutan saat bertemu tatapan Zuan. Dia dengan cepat berkata, begitu Jian Taiding dan Zuo Su diturunkan, kami akan mengirim orang-orang kami sendiri untuk mengambil alih. Pemimpinnya secara alami adalah Pei Sao. Klan Pei dan hubungan Raja Ki Manor berjalan dalam. Salah satu alasan utama pewaris muda datang ke sini adalah untuk terikat pada mereka dalam pernikahan. Raja juga tidak ingin mengorbankan kebahagiaan pewaris muda itu, setuju untuk mengizinkannya menemuinya sendiri dan memutuskan apakah dia ingin menikah dengan klan Pei. Pewaris muda itu agak enggan pada awalnya, tetapi ketika dia melihat rindu muda klan Pei, jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Sayangnya, nona muda klan Pei tetap dingin dan acuh-tacuh. Pewaris muda itu merasa bahwa nona muda itu malu karena pernikahan mereka belum diputuskan, jadi itu sebabnya dia terburu-buru untuk pergi. Dia ingin segera kembali dan menyelesaikan pernikahan, karena dengan begitu, dia bisa memiliki pernikahan yang layak dengan nona Pei. Zuan sangat marah. Zhao Zi ini berpikir dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Dihadapkan dengan ekspresi kasar Zuan, Han Fengqiu khawatir salah satu jarinya akan terbelah di tengah. Dia dengan cepat melanjutkan, selain Pei Zhao, Yu Suan Su dari Martial Affairs Manor juga salah satu dari orang-orang kita. Dia sangat bentrok dengan Yu Suan Xing di dalam klan. Yu Suan Xing tidak tahu apa yang baik untuknya dan memutuskan untuk berpihak sepenuhnya pada Jian Taiding. Raja saat ini mendukung Yu Suan Su untuk menggantikannya. Dengan dua pejabat yang ditanam di antara pejabat lokal dan Manor Urusan Militer, dan begitu banyak pejabat yang lebih rendah menjadi pengikut raja, mengambil alih komandan Cloud Center sejak saat itu tidak akan terlalu sulit sama sekali. Zuan teringat kembali saat dia berada di klan Pei. Saya pikir Man Man menyebutkan bahwa ibu tirinya adalah seseorang dari klan Yu. Saat itu, Yu Suan Su bahkan telah membuat beberapa penampilan di Pei Manor. Zuan hanya berpikir bahwa dia ada di sana untuk melihat putrinya dan tidak terlalu memperhatikannya. Sekarang, tampaknya mereka semua telah berkolusi bersama. Tatapannya mendarat di Husin dan dia bertanya, lalu apa yang terjadi dengan Ras Macan? Dia lebih akrab dengan kelompok Kong King. Orang ini belum pernah muncul di sisi Kong King sebelumnya. Han Feng Qiu menggigil. Khawatir bahwa Zuan akan mulai memotong lagi? Dia buru-buru menjawab, kami mengandalkan klan Jian dan Ras Iblis untuk menjaga bisnis tetap berjalan. Klan Jian dan Ras Raja Merak memiliki hubungan baik. Untuk sepenuhnya memahami saluran itu, Raja saya ingin melewati Ras Raja Merak. Kebetulan Ras Iblis tidak terlalu fleksibel. Perlombaan Macan tidak pernah terlalu bahagia di bawah aturan Ras Raja Merak dan berharap untuk menggantikan mereka, jadi kedua belah pihak kami saling cocok dengan mudah. Ras Macan akan membantu Raja membangun jaringan pertukaran baru dengan Ras Iblis, sementara Raja akan membantu mereka naik status. 2. Itulah mengapa begitu banyak barang terlarang pergi ke balapan Iblis. Zuan mencibir. Demi ambisinya, Raja Ki sebenarnya mengabaikan keselamatan umat manusia. Dia tidak layak untuk reputasinya. Han Feng Kiu merasa ragu-ragu, tetapi pada akhirnya, dia masih berkata, dunia tidak begitu hitam dan putih. Bahkan petinggi di gereja hanya membuat keputusan berdasarkan keuntungan mereka sendiri. Bukankah Yu Yan Luo, wanita yang dekat denganmu, juga berbisnis dan bersekutu dengan Ras Iblis? Bahkan mantan Kaisar melakukan hal serupa di masa lalu. 2. Apa yang dilakukan mantan Kaisar? Zuan bertanya dengan cemberut. Cerita di balik layar seperti itu tidak dicatat dalam arsip informasi. Dia hanya bisa mendengar mereka dari para tetua yang pernah mengalami masa-masa itu. Han Feng Kiu menjawab, Saya juga tidak tahu terlalu banyak tentang detail pastinya, tetapi saya sebelumnya mendengar Raja menyebutkan bahwa alasan mantan Kaisar naik tahta adalah melalui bantuan Ras Iblis. Zuan terkejut. Informasi yang dia hubungi, baik dari istana maupun orang biasa, semuanya menggambarkan bagaimana beberapa generasi Kaisar telah memimpin umat manusia dalam pertempuran besar melawan Ras Iblis. Hanya setelah mereka mengalahkan Ras Iblis dan mengusir mereka ke daerah perbatasan yang terpencil, Ras manusia dapat hidup dalam damai. Orang-orang memuja generasi Kaisar itu sebagai orang suci, namun sekarang, tampaknya tersembunyi di balik sosok mereka yang agung dan megah adalah kegelapan yang tak tersentuh. Han Feng Kiu dengan hati-hati menatap Zuan. Dia tidak berani berhenti dan terus mengatakan apa yang dia tahu. Bawahan Raja Yan, Zhang Che menghilang dari sisi dunia ini, tapi kami baru-baru ini menemukan bahwa dia berhasil mendapatkan posisi yang lebih tua di Sekte Iblis. Dia bahkan mendirikan Pegasus Merchant Company, memberi Raja Yan dukungan keuangan. Zuan berpikir dalam hati, tidak heran ketika saya memasuki kelompok pedagang Pegasus, saya melihat delapan soliter Sekte Iblis di antara mereka. Kiu Honglei juga telah membawanya menjauh dari penyelidikannya terhadap Pegasus Merchant Group beberapa kali. Namun, gadis konyol itu telah benar-benar tertipu oleh Raja Yan dan tidak tahu. Mereka ingin menggantikan grup pedagang Zenyuan kali ini, untuk sepenuhnya merebut saluran perdagangan dengan Ras Iblis. Jelas tidak mungkin kami mengizinkan hal seperti itu terjadi. Strategi Raja Luar Biasa dan Surgawi. Dia pertama kali mengirim ping sebagai mata-mata, menempatkannya di Jasper Lane milik Pegasus Merchant Group. Dengan begitu, dia akan dapat dengan mudah memimpin utusan kekaisaran kepasukan Raja Yan hanya dengan sedikit bimbingan. Setelah mendengarkan semua itu, Zuan bahkan mulai sedikit mengagumi Raja Qi. Rencana dan strateginya telah memperhitungkan semua kekuatan Cloud Chen terkomanderi. Han Feng Q berkata untuk menguji air, Aku sudah memberitahumu semua yang seharusnya aku ceritakan padamu. Bisakah kamu melepaskanku sekarang? Pada awalnya, dia masih memiliki keberanian untuk menghadapi kematian. Tetapi setelah sekian lama berlalu, dia tiba-tiba tidak ingin mati lagi. Meskipun kultivasinya telah lumpuh, hidup masih lebih baik daripada mati. Zuan berkata dengan serius, Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada istri dan putra Chen Zhou, dan mohon pengampunan mereka. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu pergi. Petik 2 Mereka belum sempat menguburkan orang lain di desa. Hanya ibu dan anak yang memiliki kuburan pada saat itu. Han Feng Q sangat gembira, berseru, Ya, ya, ya. Saya pasti akan meminta maaf dengan tulus. Meskipun mereka tidak mati di tangan saya, saya masih memikul tanggung jawab. Petik 2 Zuan tahu bahwa Han Feng Q sedang menangkis kesalahan, tapi dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Zuan dengan cepat membawa kepala Husin dan Han Feng Q kembali ke makam keluarga Chen di pinggiran kota. Dia diam-diam menempatkan kepala Husin di depan makam. Kemudian, dia menyalakan tiga batang dupa dan bersujud. Meskipun dia memiliki pikiran tak berujung yang mengalir di benaknya, dia tidak mengatakan apa-apa. Apapun yang dia katakan pada saat itu tidak akan ada artinya. Melihat betapa seriusnya Zuan, Han Feng Q merasa sedikit tidak senang. Ini hanya beberapa petani seperti semut. Apakah Anda harus begitu serius terhadap mereka? Tetapi demi kelangsungan hidup, dia tidak berani mengungkapkan pikiran aslinya. Sebagai gantinya, dia meminta maaf sambil menangis terseduh-seduh. Namun, Zuan tidak menunjukkan reaksi apapun. Han Feng Q mengatupkan giginya, lalu bahkan berlutut dan membenturkan kepalanya ke batu nisan. Di dalam, dia marah. Dia pasti akan membalas penghinaan yang dia alami hari ini seratus kali lipat. Meskipun kultifasinya telah lumpuh, dia perlahan bisa menyerap darah kultifator melalui pedang abelios untuk berkultifasi lagi. Dengan waktu yang cukup, bahkan tidak mungkin baginya untuk memulihkan kekuatannya. Melihat bahwa kepala Han Feng Q bahkan memerah karena menabrak batu, Zuan sedikit mengangguk, tampaknya sangat puas dengan tampilannya. Han Feng Q sangat gembira. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia akhirnya berhasil melewati ujian terakhirnya. Anak ini terlihat kejam, tapi dia tidak lebih dari seorang idealis yang berhati lembut. Dia hendak berdiri ketika kilatan cahaya tiba-tiba muncul di depan matanya. Kemudian, sebuah kepala terbang ke langit. Kamu, Han Feng Q terkejut dan marah, tampak seperti mengutuk Zuan karena tidak menepati janjinya. Zuan dengan lembut menyeka darah dari pedangnya, seolah-olah dia meremehkannya karena kotor. Sambil menyeka pedangnya, dia dengan tenang berkata, apakah kamu dimaafkan atau tidak akan tergantung pada ibu dan anak. Tugas saya hanyalah mengirim Anda kepada mereka. Petik 2. Bab 1117. Zuan bertanya-tanya apakah akan menyerahkan Han Feng Q kepada Sang Hong sebagai bukti. Tetapi sekarang dia berada di depan makam istri dan putra Chen Zhou, dan dia memikirkan semua kehidupan penduduk desa yang telah hilang, dia dengan tegas menyerah pada pemikiran itu. Dia tidak berpikir dia punya hak untuk memutuskan apakah para pelaku pantas untuk diampuni atau tidak. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengirim para pembunuh dan membiarkan para korban memutuskan sendiri di akhirat. Adapun berurusan dengan Rajaki, memiliki Han Feng Q sebagai bukti tidak akan membuat banyak perbedaan dibandingkan dengan tidak memiliki dia. Setelah memberikan penghormatan, Zuan kembali ke kediaman dinas sementara. Ketika dia kembali, dia melihat bahwa pengawal bersenjata telah melakukan beberapa penangkapan. Sang Hong dengan gugup menyibukkan diri dengan tugas. Dia harus menginterogasi para penjahat, memeriksa buku rekening, dan melakukan beberapa hal lainnya. Zuan akhirnya menemukan kesempatan untuk berbicara dengannya. Dia bertanya, Paman yang terhormat, apakah ada yang salah dengan buku rekening yang kami dapatkan? Ada beberapa bagian yang tidak sesuai. Pasukan Rajaki pasti telah melakukan beberapa hal untuk menutupi kebenaran selama ini, tetapi saya yakin bahwa setelah beberapa penyelidikan yang cermat, kita akan dapat dengan cepat menemukan kebenarannya. Senyum muncul di wajah Sang Hong saat dia melanjutkan, Rajaki adalah orang yang akan mencoba untuk keluar dari masalah kali ini. Benar, saya mendengar bahwa pertempuran terjadi di halaman di dalam kota dan beberapa tentara kematian meninggal. Petik 2 Zuan secara alami tahu apa yang dia maksud. Dia menganggup dan menjawab, ada beberapa yang harus membayar harga untuk pembantaian orang yang tidak bersalah. Sang Hong berhenti begitu saja, berkata, saya akan mempercayakan penyelidikan kepada para pejabat. Karena mereka adalah tentara kematian, itu mungkin pertempuran untuk membalas dendam di dunia persilatan. Kasus ini mungkin akan diselesaikan dengan cepat. Zuan merasa hangat di dalam. Dia tahu bahwa Sang Hong membantunya mengatasi akibatnya. Dia berkata, terima kasih, Paman yang terhormat. Hal ini tidak ada hubungannya denganmu, kenapa kau berterima kasih padaku? Sang Hong memiliki sedikit senyum di wajahnya saat dia menjawab. Mereka berdua mendiskusikan beberapa detail lebih lanjut mengenai kasus rajaki. Kemudian, Sang Hong melanjutkan penyelidikannya terhadap personel terkait, sementara Zuan menggunakan waktu luangnya untuk mengunjungi Pai Manor. Ketika sampai pada penjaga klan Pai dan tata letak bangunan, mereka tidak lagi menjadi ancaman baginya. Dia dengan cepat tiba di halaman kecil Pai Man Man, dan menabrak Hong Zhao di depan. Dia mencubit pipi tembemnya, lalu memberinya beberapa makanan ringan yang dibawanya. Di masa lalu, mata Hong Zhao akan selalu menyala ketika dia melihat makanan ringan, dan dia bahkan akan memanggil Zuan, Tuan Muda, dengan manis, tapi kali ini, dia malah mendengus. Dia berbalik dan kembali melakukan apa yang dia lakukan, seolah-olah dia bahkan tidak melihatnya. Zuan bingung. Ketika dia naik ke atas, dia melihat sosok yang luar biasa memainkan sitar di dekat jendela. Gaunnya berwarna merah menyala, membuatnya tampak lebih memukau. Pinggang dan punggungnya lurus sempurna, dan posturnya bermartabat dan santai. Tapi tidak seperti putri-putri terhormat lainnya, seolah-olah untuk meringankan beban tubuhnya, dia mengistirahatkan dadanya yang berat di atas meja. Dada montoknya benar-benar mengkhawatirkan, siapapun yang melihatnya tidak akan bisa berpaling. Zuan tidak mengganggunya. Dia dengan tenang mendengarkan bagian lainnya, lalu memuji, musiknya indah, orang itu terlebih lagi. Oh, Tuan Muda kita Zuan mungkin menggunakan kata-kata manis ini untuk menipu gadis-gadis lain, kan? Ping Yanman sudah mengetahui kedatangan Zuan selama beberapa waktu. Jari-jarinya dengan lembut bergerak melintasi senar dan dia bahkan tidak berbalik. Zuan tahu apa yang sedang terjadi ketika dia mendengar nada suaranya. Dia pindah dan duduk di sebelahnya, bertanya sambil tersenyum, apa, kamu cemburu? Tidak heran Hong Zhao juga bersikap dingin padanya. Dia sangat sibuk baru-baru ini sehingga dia lupa bahwa dia telah ditangkap dengan Tang Tianer melingkari lengannya sebelumnya. Bagaimana saya berani? Anda memiliki begitu banyak keindahan di sisi Anda. Jika aku cemburu pada mereka semua, bukankah aku akan mati karena cemburu? Pei Yanman menjawab. Namun, dia masih tidak memandangnya dan malah tampak fokus memainkan sitar. Zuan berkata, saya benar-benar sedang menyelidiki sebuah kasus terakhir kali. Hanya melalui Lady Tang saya mengetahui bahwa pemilik Jasper Land sebenarnya adalah Pegasus Merchant Group. Jadi, kami kemudian pergi untuk menyelidiki Pegasus Merchant Group. Kemudian, kami menemukan bahwa kelompok pedagang Pegasus terkait dengan Sekte Iblis dan Rajayan. Setelah itu, semakin dalam kami melangkah, semakin rumit hal yang terjadi. Itu semua sebenarnya adalah skema yang dibuat Rajaki. Petik 2 Pei Yanman mendengus ketika dia mendengar dia menyebut Tang Tianer, tetapi saat dia mendengarkan, perhatiannya dengan cepat berubah. Ketika dia mendengar semua yang telah terjadi, mulut kecilnya dibiarkan terbuka lebar. Bagaimana dia masih bisa mengingat sedikit kecemburuannya? Dia berseru, saya tidak menyangka Rajayan dan Sekte Iblis benar-benar bekerja sama. Rajaki benar-benar memiliki skema yang ketat dan pandangan jauh ke depan, untuk memainkan kita semua. Zuan menghela nafas dan berkata, yang lebih aku khawatirkan saat ini adalah kamu. Salah satu perwakilan yang dipilih Rajaki untuk Cloud Center Commandery adalah ayahmu, tetapi kaisar bertekad untuk menyingkirkan Rajaki. Selanjutnya, utusan kekaisaran telah mengumpulkan cukup bukti. Rajaki kemungkinan tidak memiliki banyak hari baik yang tersisa, dan pada saat itu, ayahmu juga akan terlibat. Pei Mian Man mendengus. Karena dia suka berciuman, dia bisa turun dengan yang lain. Zuan menasihatinya, dia masih ayahmu. Dan jika dia dihukum, kesalahannya pasti akan terbawa ke Anda. Dia hanya ayahku dalam nama. Apakah dia pernah memperlakukanku seperti putrinya sendiri selama ini? Selanjutnya, bagaimana dia memperlakukan ibuku saat itu? Ekspresi Pei Mian Man dingin. Dia pasti membawa kepahitan besar di dalam. Zuan jelas tahu masa kecil seperti apa yang dialami Pei Mian Man. Hanya karena dia menjadi semakin cantik saat dia tumbuh dewasa, Klan Pei tertarik padanya lagi, ingin menggunakannya untuk menikah. Itulah mengapa dia mulai diperlakukan sedikit lebih baik. Tapi yang mereka lakukan hanyalah memberinya pelayan yang sakit-sakitan dan halaman Manor yang paling biasa dan lusuh. Lupakan tentang perawatan putri bangsawan-bangsawan kota, bahkan nona muda keluarga biasa mungkin diperlakukan jauh lebih baik dari itu. Aku tidak peduli apakah dia hidup atau mati, tapi aku takut sesuatu akan terjadi padamu, kata Zuan sambil memegang tangannya. Kecemburuan yang dirasakan Pei Mian Man sudah benar-benar hilang ketika dia merasakan kekhawatirannya. Dia bersandar kepelukannya secara alami, berkata, Berdasarkan apa yang Anda katakan kepada saya, Raja Ki juga telah memilih Yu Suan Su sebagai perwakilan. Dia ayah ibu tiriku. Saya memahami sifat wanita itu dengan baik. Dengan tingkat hubungan seperti itu, ayahku tidak akan bisa mundur bahkan jika dia mau. Aku tahu kamu melakukan ini untukku, tetapi jika kami memberitahu dia, itu malah akan menempatkanmu dalam posisi berbahaya. Bagaimanapun, pasangan ayah dan anak itu, serta Raja Ki, pasti telah melakukan tindakan pencegahan. Mereka bahkan mungkin bertindak melawan Anda. Petik 2 Zuan terkekeh dan berkata, kata orang, seorang wanita dilahirkan untuk meninggalkan keluarganya. Tampaknya memang demikian. Lagi pula, Bik Man Man ku lebih peduli pada kekasihnya. Kamu benar-benar, seru Pemian Man, menggigit bahunya dengan kesal. Hong Zhao menutup telinganya ketika dia mendengar tawa dan ejekan di lantai atas. Dia bergumam, nona muda itu benar-benar tidak memiliki tulang punggung moral. Bagaimana dia bisa bergaul dengan tuan muda lagi begitu cepat? Petik 2 Dia mengalihkan pandangannya ke makanan ringan yang dibawah Zuan dan mau tidak mau menelan ludahnya. Dia berkata pada dirinya sendiri, Hef, ini bukan salahku lagi. Jika bahkan nona muda telah memaafkan tuan muda, apa yang bisa dilakukan pelayan seperti saya? Petik 2 Setelah itu, beban yang dipikulnya seolah menghilang. Dia dengan cepat membuka kasing dan mulai memakannya sendiri, berseru, emm, rasanya sangat enak. Tuan muda adalah yang terbaik. Sementara itu, setelah Zuan dan Pemian Man bertukar kasih sayang, dia tetap pergi menemui Pesao pada akhirnya. Meskipun Pemian Man tidak mengatakannya secara langsung, Zuan tahu bahwa dia masih peduli dengan keluarganya. Bahkan jika mereka tidak bisa menghentikan ambisi Pesao, mereka harus mencegahnya naik kereta perang yang sama dengan Rajaki. Tuan Zhu, angin apa yang membawa Anda ke sini hari ini? Pesao bertanya, sedikit terkejut melihat Zuan. Bagian terpenting adalah Zuan tidak datang melalui gerbang utama dan tidak menghubunginya sebelumnya. Itu adalah kunjungan yang benar-benar mendadak. Dia berkata, Hamba, bawakan teh. Tidak perlu. Saya memiliki beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan penguasa kota secara pribadi, kata Zuan, menghentikannya. Bolehkah saya bertanya bimbingan seperti apa yang Tuan Zhu miliki untuk saya? Pesao tahu bahwa Zuan tidak ingin ada orang lain yang hadir. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Orang ini tidak ada di sini untuk membunuhku, kan? Dia telah mendengar beberapa rumor tentang pemuda ini baru-baru ini. Dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Zuan satu lawan satu. Tuan kota seharusnya sudah mendengar bahwa banyak orang ditangkap hari ini, saya percaya. Zuan bertanya, langsung ke intinya. Memang. Tapi Tuan Sang merahasiakan seluruh masalah ini, jadi saya tidak tahu kejahatan macam apa yang dilakukan para pejabat ini, jawab Pesao. Apakah penguasa kota benar-benar tidak tahu? Atau kamu pura-pura tidak tahu? Zuan bertanya dengan senyum ambigu. Ekspresi Pesao berubah. Dia berseru, apa yang Tuan Zhu coba katakan? Zuan terkekeh dan berkata, saya mendengar bahwa Tuan Kota telah berencana untuk menikah dengan Rajaki. Pesao berkata dengan tawa malu, Tuan Zhu pasti bercanda. Orang seperti apa pewaris Rajaki? Kami tidak akan berani berpikir begitu tinggi tentang diri kami sendiri. Melihat bahwa dia masih berpura-pura bodoh pada saat itu, Zuan mencibir. Tuan-Tuan Kota adalah orang yang cerdas, Anda harus bisa menebak apa arti penangkapan orang-orang itu. Dengan status dan latar belakang klan P, Anda dapat memilih untuk berdiri di sela-sela dan menonton terlebih dahulu sebelum Anda mengambil keputusan. Jika Anda bergandengan tangan dengan seseorang terlalu dini dan sesuatu benar-benar terjadi, akan terlambat untuk menyatakan bahwa Anda tidak bersalah. Petik 2 Ekspresi Pei Sao berubah beberapa kali. Dia sudah kehilangan kepercayaan diri dan berpikir dua kali, tetapi kemudian dia mendengar bahwa setiap orang yang ditangkap ada hubungannya dengan Rajaki. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Zuan, dia langsung memikirkan kemungkinan penyesalan. Dia bertanya dengan muram, Mengapa Tuan Zhu memberitahu saya hal-hal ini? Apakah Anda bertindak sebagai utusan untuk seseorang? Zuan terkeke dan menjawab, Tuan Kota terlalu memikirkan dirimu sendiri. Yang mulia sangat berkuasa, saya khawatir dia tidak akan punya waktu untuk menunjukkan pertimbangan seperti itu kepada penguasa kota. Petik 2 Ekspresi Pei Sao tidak menyenangkan, tetapi dia tahu apa yang dikatakan Zuan adalah kebenaran. Zuan menghela nafas dan berkata, Itu terutama karena Nona Pei banyak membantuku di Bright Moon City, jadi aku berhutang budi padanya. Tuan Kota adalah orang yang cerdas, jadi saya akan menyerahkan pilihan terakhir kepada Anda. Dia tidak menunggu jawaban dan menghilang melalui jendela. Pei Sao dengan cepat memanggil seorang pelayan, berkata, Panggil nyonya dan hubungi ayah mertuaku. Katakan pada mereka ada sesuatu yang mendesak untuk didiskusikan. Namun, saat pelayan itu hendak pergi, Pei Sao malah memanggilnya kembali dan berkata, Lupakan saja, tidak perlu memanggil mereka. Bawahan Pei Sao menatapnya dengan ekspresi kaget. Dia terdiam beberapa saat, lalu memerintahkan, suruh orang-orang bangsawan menunda pembelian mahar dan suruh mereka menunggu perintah selanjutnya. Zuan sangat memperhatikan aktivitas Pei Manor. Ketika dia mengetahui bahwa Pei Sao telah menunda pembelian mahar dan tampaknya bahkan bertengkar dengan nyonya itu, dia menghela nafas lega. Dia tahu apa yang dia lakukan telah berhasil. Pei Mian Man merasakan tekanan besar menghilang dari dadanya ketika dia mengetahui bahwa dia tidak harus menikahi pewaris Raja Ki lagi. Dia sangat berterima kasih kepada Zuan dan mengungkapkannya sepenuhnya. Sayangnya, Hong Zhao sendiri harus mendengarkan suara mereka hari demi hari dan tidak bisa tidur. Dia selalu memiliki cincin hitam besar di sekitar matanya saat itu. Setelah beberapa hari hidup bahagia, Wakil Hakim Su Yu tiba-tiba memberitahu semua pejabat tinggi Komando Cloud Center bahwa sesuatu yang berkaitan dengan nasib Komando Cloud Center perlu didiskusikan. Zuan dan Sang Hong benar-benar bingung. Mereka tidak tahu apa yang terjadi bahkan setelah memeriksa sumber informasi mereka. Tapi dilihat dari betapa seriusnya suara Su Yu, mereka hanya bisa menguatkan diri dan menerima undangan itu. Bab 1118 Namun, mereka berdua tidak sepenuhnya tidak siap. Mereka menyuruh Pei Yu untuk tetap waspada dengan pasukan pengawal bersenjata, dan mereka menginstruksikan Gao Ying untuk segera membawa anak buahnya jika sesuatu yang aneh terjadi. Keduanya tiba di Manor Urusan Sipil. Karena Zuosu telah meninggal, berbagai urusan tempat itu dikelola oleh Wakil Hakim Su Yu sebagai gantinya. Begitu berada di dalam Manor, Zuan menemukan bahwa sebagian besar figur berlevel lebih tinggi dari Cloud Center Commandery telah tiba. Tetapi dibandingkan dengan perjamuan penyambutan ketika utusan kekaisaran pertama kali tiba, sekarang ada lebih sedikit orang yang hadir. Sudah umum diketahui bahwa Adipati, Jian Yanyou, sedang beristirahat dari cedera seriusnya. Dia secara alami tidak muncul. Hakim Zuosu telah meninggal. Pengawas pemerintah Yu Suanshing telah terlibat dalam penyelundupan ilegal antara Jian Taiding dan Ras Iblis, jadi dia telah dikurung oleh Sang Hong beberapa hari sebelumnya. Marsial Affairs Manor juga tidak jauh lebih baik. Jian Taiding sudah mati, jadi pendukung intinya dan pembantu terpercaya semuanya kehilangan hak istimewa mereka sebelumnya. Anehnya, bahkan Yu Suansu dari Marsial Affairs Manor tidak datang. Zuan mengerutkan kening. Dia berpikir dalam hati, apakah karena semua orang yang ditangkap Sang Hong terkait dengan Rajaki, jadi mereka tidak berani datang lagi. Tapi ini jelas sesuatu yang diatur oleh Suyu. Satu-satunya orang lain yang dia kenal yang hadir, selain Suyu, adalah Tuan Kota Pei Sao. Tuan Kota Pei tampaknya menjadi kurus sejak terakhir kali aku melihatmu, kata Zuan sambil berjalan sambil tersenyum. Pei Sao berpikir, itu berkat apa yang kau katakan padaku sebelumnya. Saya belum bisa tidur nyenyak sepanjang hari ini dan saya selalu cemas. Tapi dia adalah rubah tua dalam politik, jadi dia terlihat sangat alami di luar. Dia berkata, terlalu banyak hal yang terjadi di Cloud Center Komanderi baru-baru ini, jadi saya cukup sibuk dengan urusan pemerintahan. Sir Zhu tampaknya bersinar dengan kesehatan. Petik 2. Mungkin suasana hatiku agak baik akhir-akhir ini, jawab Zuan. Dia berpikir dalam hati, aku selalu ditemani Pei Myanmar yang hangat setiap malam, jadi bagaimana mungkin suasana hatiku tidak baik. Untuk beberapa alasan, Pei Sao tidak bisa menahan perasaan bahwa dia kehilangan banyak hal setiap kali dia melihat Zuan. Tapi dia tidak tahu bagaimana bahkan setelah memikirkannya, jadi dia hanya bisa menyimpulkan bahwa dia terlalu banyak berpikir. Mengobrol dengan Zuan entah bagaimana terasa canggung. Karena itu, setelah mengatakan beberapa hal lagi, dia kembali ke lingkarannya sendiri. Saat dia mendengar sanjungan dari rekan-rekannya di sekitarnya, dia merasa sedikit lebih baik lagi. Zuan diam-diam menilai semua orang di sekitarnya. Karena begitu banyak anggota Cloud Center Komanderi telah dibersihkan baru-baru ini, banyak orang baru datang untuk menggantikan mereka. Beberapa dari mereka adalah orang-orang yang dipromosikannya dengan identitas Jian Yan You, sementara banyak lainnya dipromosikan oleh Su Yu. Orang itu tidak melakukan apa-apa, namun pada akhirnya dia mendapatkan manfaat paling banyak, kata Zuan, menghela nafas pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, seruan alarm memenuhi udara. Semua orang berhenti mengobrol dan melihat ke arah pintu masuk. Sok dan keinginan berkedip di mata mereka. Zuan berbalik dan melihat Yu Yan Luo perlahan masuk. Dia mengenakan gaun perak, dengan mantel bulu merah menyala menutupi bahunya. Itu membuatnya tampak lebih glamor dari biasanya. Alisnya berwarna hitam pekat yang indah, dan kulitnya berwarna merah muda. Lehernya yang panjang dan ramping membuatnya terlihat elegan dan halus. Sanggul rambutnya yang diikat dengan anggun semakin menambahkan sedikit gaya dewasa. Mereka yang hadir semuanya adalah figur tingkat tinggi dari pejabat Cloud Center. Mereka semua adalah individu yang berpengalaman, dan kultivasi mereka tidak rendah. Secara teori, tekat mereka seharusnya cukup kuat. Tetapi ketika mereka melihat Yu Yan Luo yang mempesona, banyak dari mereka diam-diam menelan air liur mereka. Meskipun mereka semua berusaha menyembunyikannya, itu sangat jelas bagi mereka yang memiliki kultivasi tinggi. Yu Yan Luo sudah terbiasa dengan adegan seperti itu. Dia secara alami menyapa semua pejabat yang hadir. Untuk orang seperti dia, dia tidak perlu mengjilat orang. Hanya senyum tipis sudah cukup untuk membuat mereka merasa sangat segar. Zuan menghela nafas. Posisi kecantikan nomor satu bukanlah lelucon. Bahkan tanpa teknik apapun, kecantikan saja akan mengundang sekawanan serigala yang rakus. Yu Yan Luo memperlakukan semua orang dengan sopan. Hanya ketika dia menghadapi Zuan, dia menunjukkan sedikit senyum yang benar-benar lembut dan lembut. Tetapi ada terlalu banyak orang yang hadir, jadi dia merasa sedikit bersalah, tidak berani memberitahu siapapun tentang hubungan mereka yang sebenarnya. Dia dengan cepat menarik kembali pandangannya. Pelayan segera tiba dengan teh dan minuman. Para pejabat mulai mengobrol dalam lingkaran mereka sendiri yang terdiri dari tiga hingga empat orang. Sang Hong dan Su Yu memiliki banyak pejabat di sekitar mereka. Bagaimanapun, satu adalah utusan kekaisaran, sementara yang lain telah menjadi kepala manor urusan sipil. Tetapi bahkan mereka berdua ditambahkan bersama tidak dapat dibandingkan dengan jumlah orang di sekitar Yu Yan Luo. Orang-orang itu semua melakukan yang terbaik untuk meninggalkan kesan terbaik mereka dalam waktu sesingkat mungkin. Tidak banyak hal di dunia ini yang begitu indah. Angin malam musim gugur di seberang sungai, dan senyum nyonya yang tak tertahankan. Bintang yang memenuhi langit, Anda adalah satu-satunya yang saya lihat. Petik 2 Saya ingin Anda tahu bahwa saya tahu betapa sibuknya Anda, jadi nyonya hanya perlu mendengar tiga kata pertama dari kalimat ini. Zuan benar-benar terpana. Bukankah orang-orang ini terlalu berlebihan? Untuk lebih baik atau lebih buruk, Anda semua setidaknya pejabat pengadilan yang penting. Bagaimana Anda semua bisa begitu tidak bisa diandalkan? Tapi disitulah Zuan salah. Dunia ini cukup berpikiran terbuka, dan ada beberapa yang secara terbuka mengungkapkan perasaan mereka. Selain itu, orang-orang ini tidak akan memiliki banyak kesempatan untuk bertemu Yu Yan Luo sejak awal. Mereka jelas tidak bisa bertemu dengannya sesering yang dilakukan Zuan dan mendapatkan kekebalan terhadap pesonanya. Mereka yang hadir semuanya minum teh dan minuman. Melihat keadaan menjadi semakin konyol, Su Yu juga tidak bisa terus menonton. Dia terbatuk dan menunjukkan bahwa pertemuan akan dimulai. Yang lain dengan demikian mulai secara bertahap tenang. Kemudian, Su Yu mulai menjelaskan semua yang terjadi di Cloud Center Commandery baru-baru ini, mengatakan bahwa mereka berada dalam masa-masa sulit. Dengan demikian, mereka semua harus meninggalkan masa lalu dan maju untuk mengatasi kesulitan dan kesulitan. Pejabat lain secara alami menyuarakan persetujuan mereka. Tapi Zuan malah mengerutkan kening. Anda memanggil semua orang dalam waktu sesingkat itu hanya untuk memberi tahu kami ini. Benar saja, Sang Hong berkata dengan suara yang dalam, Tuan memanggil kami untuk membahas sesuatu yang berkaitan dengan nasib Command dan Cloud Center. Tidak mungkin hanya ini, kan? Dia memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memverifikasi isi buku akun dari pedang kayu mainan. Dia tidak dalam mood untuk mendengarkan kata-kata yang berlebihan seperti itu. Suyu berkata, Memang ada hal penting lainnya. Mereka yang hadir semua tahu bahwa saat yang paling penting telah tiba. Mereka semua menegakkan diri di tempat duduk mereka saat Suyu berkata perlahan, Kita semua tahu bahwa semua hal yang telah terjadi sejauh ini terkait dengan ras iblis. Ada banyak anggota pengadilan tinggi Cloud Center Commanderi yang telah dipengaruhi oleh ras iblis. Semua orang harus tahu tentang dendam antara manusia dan ras iblis. Mereka telah membantai terlalu banyak rekan kita. Biasanya, ras iblis segera dikutuk dan dipukuli jika mereka datang ke sisi dunia manusia kita. Itulah mengapa saya selalu ingin tahu mengapa ras iblis tampaknya menjadi begitu kuat, sehingga mereka bisa meresap begitu dalam ke dalam pejabat komando Cloud Center. Mereka yang hadir saling memandang dengan cemas ketika mereka mendengar itu. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya Suyu maksudkan. Apakah dia akan melakukan pembersihan besar lainnya? Suyu melanjutkan, Kalian semua mungkin berpikir bahwa saya hanya memberikan nasihat di belakang, tetapi saya telah curiga bahwa ada sesuatu yang salah selama bertahun-tahun, dan saya telah menyelidiki masalah ini sebelumnya. Namun setiap kali, jejak petunjuk selalu berakhir karena berbagai alasan. Hanya setelah penemuan baru-baru ini, saya akhirnya mengerti di mana letak masalahnya. Beberapa pejabat tidak tahan lagi, berteriak, Tuan Su, tolong jangan membuat kami tegang lagi. Apa yang Anda temukan? Tolong beritahu kami. Mata Suyu menyapu seluruh ruangan. Kali ini, dia perlahan bertanya, Pernahkah Anda memperhatikan bahwa setiap kasus yang terkait dengan ras iblis tampaknya memiliki bayangan klan Yu di belakangnya? Kerumunan meledak menjadi gempar ketika mereka mendengar itu. Zuan juga terkejut. Jangan bilang tujuan pertemuan ini adalah untuk berurusan dengan klan Yu. Dari mana pria ini mendapatkan kepercayaan dirinya? Sang Hong juga mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak tahu apa niat Suyu. Utusan kekaisaran datang atas perintah kaisar untuk berurusan dengan klan Yu, tetapi mereka tidak memiliki cara yang bagus untuk menyelesaikan tugas itu saat ini. Siapa yang diwakili Suyu? Ekspresi Yu Yan Luo tetap tenang. Dia bahkan tidak perlu angkat bicara. Sudah ada banyak pengagumnya yang angkat bicara menggantikannya. Itu adalah Yu Suan Xing dan Yu Suan Tao yang sangat berani. Mereka lah yang berkolusi dengan ras iblis. Tepat, apa hubungannya dengan Nyonya Yu? Nyonya Yu adalah keberadaan seperti Dewi, mengapa dia mengambil bagian dalam urusan kotor ini? Petik 2 Tiba-tiba, suara dingin Suyu bergema di tempat itu. Dia berseru, bagaimana jika dia sendiri adalah individu ras iblis? Bab 1119 Ruangan menjadi sunyi ketika Suyu berbicara. Kemudian, bantahan tiba-tiba meletus dari kerumunan. Itu tidak mungkin. Bagaimana Nyonya Yu bisa menjadi individu ras iblis? Petik 2 Tepat, ras iblis semuanya jelek dan kejam. Nyonya Yu sangat cantik. Bagaimana mungkin dia menjadi salah satu dari mereka? Tuan Su, apakah ada kesalahan di sini? Mereka yang hadir khawatir bahwa mereka mungkin tidak akan pernah bisa meninggalkan Nyonya Yu dengan kesan yang baik. Bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan yang begitu besar? Alis Suan berkerut dalam. Dia juga memiliki beberapa kecurigaan terhadap identitas Yu Yan Luo. Lagipula, dilihat dari interaksi mereka, tubuhnya benar-benar terlihat sedikit berbeda dari orang biasa. Suyu jelas bukan tipe orang yang akan berbicara membabi buta tanpa berpikir. Karena dia mengatakan itu, kemungkinan besar dia memiliki bukti untuk mendukung klaimnya. Nyonya Yu bisa dalam bahaya hari ini. Benar saja, tidak peduli bagaimana yang lain berbicara dengan marah, Suyu tetap tenang sepanjang itu semua. Setelah mereka semua berteriak sebentar, mereka secara bertahap menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka mulai tenang. Sang Hong berdeham dan berkata, Tuan Su, klan Yu adalah klan besar yang telah memainkan peran penting bagi dinasti Zhou besar kita. Nyonya Yu adalah pemimpin klan. Dia bukan seseorang yang bisa dituduh secara acak. Ketika itu datang kepadanya secara pribadi, dia memikul misi kaisar pertama dan terutama. Dia akan sangat senang melihat sesuatu terjadi pada klan Yu. Tetapi jika Suyu tidak memiliki bukti dan hanya dengan sembrono menunjuk, dia tidak keberatan melangkah maju untuk menegakkan keadilan. Status Sang Hong berbeda, jadi Suyu tidak bisa mengabaikannya seperti yang lain. Dia akhirnya angkat bicara dan berkata, Saya tidak mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan klan Yu, tentu saja, melainkan mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan Nyonya Yu secara khusus. Menurut apa yang aku tahu, dia bukan manusia, melainkan dari ras ular dari ras iblis. Bukan hanya itu, dia dari ras raja ras ular, seorang Medusa. Medusa. Yang lain tersentak ketika mereka mendengar nama itu. Ada banyak cabang dalam ras ular, dengan setiap komunitas memiliki rajanya sendiri. Komunitas yang berbeda menolak untuk tunduk satu sama lain, sehingga pertempuran terus-menerus terjadi sepanjang tahun. Namun, setiap beberapa generasi, ras ular akan menghasilkan Medusa yang akan memerintah atas semua yang lain, dan seluruh ras ular akan melayaninya dengan tulus. Ada desas-desus bahwa Medusa sangat beracun. Setetes darahnya akan cukup untuk mengubah seluruh padang rumput menjadi gurun. Dia juga akan mengambil nyawa tanpa berpikir dua kali, menjadi kejam dan tanpa ampun. Kemanapun dia pergi, yang akan terjadi hanyalah bencana dan kekacauan. Tentu saja, ciri khasnya yang paling menonjol adalah kemanapun dia memandang, dia bisa mengubah semua makhluk hidup menjadi patung tak bernyawa. Semua ekspresi pejabat berubah saat mereka mengingat legenda Medusa. Medusa memiliki racun yang sangat ganas. Namun, mereka semua memiliki kecantikan yang tak tertandingi. Mengingat kecantikan konyol Yu Yan Luo, beberapa orang mulai goyah. Zuan teringat kembali ke gua Great Snowy Mountain, ketika Paman Ming menyerangnya, dia sepertinya membeku sesaat karena suatu alasan. Itulah mengapa dia mendapatkan kesempatan untuk menggunakan dekrit kekaisaran. Pada saat itu, dia merasakan aura Yu Yan Luo sedikit berubah. Mungkinkah itu keterampilan Medusa alaminya? Tetapi sebagai seorang transmigran, dia tidak memiliki ketakutan yang mendalam terhadap Medusa seperti penduduk asli dunia ini. Apalagi fakta bahwa Yu Yan Luo adalah temannya, tidak mungkin dia akan menjadi bermusuhan karena identitas aslinya. Dia memiliki lebih dari beberapa iblis dan iblis yang dekat dengannya. Karena itu, dia berbicara dan berkata, Tuan Su, dari apa yang saya tahu, Nyonya Yu memiliki nama panggilan di tahun-tahun sebelumnya, dia adalah wanita cantik nomor satu di ibu kota. Dia melakukan perjalanan ke ibu kota di tahun-tahun sebelumnya dan merebut hati banyak pangeran dan bangsawan. Saat itu, banyak pahlawan berkumpul di ibu kota, dan mereka semua mengaguminya. Yang mulia juga salah satunya. Ekspresi Yu Yan Luo menjadi pucat, tetapi ketika dia mendengar kata-kata itu, rona merah muncul di wajahnya. Kata-kata itu, ketika diucapkan oleh orang lain, tidak akan menghasilkan reaksi sedikitpun dalam dirinya, namun ketika Zuan mengatakannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak malu. Zuan melanjutkan, saat itu, bahkan tidak semua individu yang kuat dan cakap itu berpikir bahwa Nyonya Yu adalah individu ras iblis, bahkan yang mulia, namun Sir Su telah memperhatikan sesuatu. Ini benar-benar sulit untuk dipercaya. Meskipun dia tidak mengatakannya secara langsung, kata-katanya menyeratkan penghinaan total. Yang lain tampaknya telah bangun dari linglung mereka. Mereka semua menyuarakan persetujuan mereka. Tepat, ibu kota adalah tempat yang penuh dengan individu-individu berbakat. Bahkan mereka tidak memperhatikan apapun. Nyonya Yu jelas tidak bersalah. Su Yu menatap Zuan dalam-dalam dan menjawab, pejabat yang rendah hati ini jelas tidak akan berani menempatkan diri saya sejajar dengan yang mulia. Namun, menurut penyelidikan saya, garis keturunan Medusa tidak segera muncul dengan sendirinya, dan malah bermanifestasi pada usia tertentu. Nyonya Yu masih muda ketika dia tiba di ibu kota, jadi darahnya belum terbangun. Wajar jika mereka yang ada di ibu kota tidak merasakan apa-apa. Zuan mendengus dan berkata, tapi Nyonya Yu bahkan membayar perjalanan ke ibu kota belum lama ini, dan dia bahkan bertemu dengan yang mulia. Dia bertemu banyak individu dari klan yang kuat juga. Mengapa mereka juga tidak merasakan apa-apa? Su Yu berkata dengan suara serius, begitu terbangun, pertumbuhan garis keturunan Medusa cepat. Setelah kultifasi Nyonya Yu menjadi mendalam, dia secara alami mendapatkan cara untuk menutup garis keturunan sehingga tidak ada orang luar yang bisa melihat apapun. Petik 2 Zuan tertawa terbahak-bahak dan menjawab, bukankah apa yang dikatakan Sir Su terlalu berlebihan? Jika Anda bahkan tidak mau mempertimbangkan sisi lain, apa gunanya mendiskusikan sesuatu? Petik 2 Banyak penggemar Yu Yan Luo menyuarakan persetujuan mereka. Namun, mereka tidak percaya diri dan keras seperti sebelumnya. Mereka yang hadir tidak bodoh, mereka sudah tahu bahwa Su Yu telah mengumpulkan semua orang hari ini tepat untuk bertindak melawan Yu Yan Luo. Mereka khawatir bahwa mereka mungkin terseret ke dalam kekacauan juga, jadi mereka mulai menetapkan batasan mereka sendiri. Pada saat yang sama, Ajudan terpercaya Su Yu jelas berbicara untuk Su Yu. Seiring berjalannya waktu, kedua belah pihak menemui jalan buntu. Sang Hong terbatuk dan berkata, Tuan Su, semua hal membutuhkan bukti. Selanjutnya, status nyonya Yu juga istimewa. Sedikit kelalaian dalam hal ini mungkin memiliki konsekuensi besar. Dia jelas mengenali niat Zuan untuk melindungi Yu Yan Luo. Meskipun misi mereka adalah untuk melawan klan Yu kali ini, dia tidak bisa membiarkan Zuan terseret ke dalam kekacauan ini juga. Huh, anak muda tidak bisa mempertahankan ketenangan mereka. Mereka tidak bisa tidak dibutakan oleh kecantikan. Apakah mereka berdua di rumah tidak cukup? Tentu saja aku punya bukti. Su Yu melihat keluar saat dia berbicara. Kurasa dia akan segera datang. Tiba-tiba, sebuah suara malas memanggil, hiduplah setiap hari seolah-olah itu adalah hari terakhirmu, besok akan mengurus kekhawatiran hari esok. Suaranya sepertinya masih jauh saat dia mengucapkan kata pertama, tetapi saat dia selesai berbicara, angin sepoi-sepoi menyapu aulah dan sesosok muncul di dalam. Jenggotnya berantakan, dan ada beberapa helai rambut keriting di depan dahinya. Dia tampak mengantuk. Di punggungnya ada labu hijau raksasa, dan yang lain bisa merasakan kemabukannya bahkan dari jauh. Pakaiannya gelap, tidak ada yang tahu apakah itu karena mereka ternoda oleh alkohol sepanjang tahun, atau karena minyak. Celananya longgar dan kendur, dan di kakinya ada sepasang sandal jerami lusuh. Dia sangat ceroboh, sama sekali berbeda dari pejabat berpakaian bagus yang hadir. Xiao Yao, seorang pejabat memanggil, dengan cepat mengenalinya. Xiao Yao telah meninggalkan kesan yang terlalu dalam selama perjamuan malam. Meski begitu, dia adalah murid ketiga Libationer, SWAT Imortal yang terkenal. Tapi penampilan gelandangan mabuknya terlalu kontras dengan citra sebelumnya. Su Yu berseru dengan gembira, dengan penuh semangat menyambutnya, Saudara Xiao, Anda telah kembali. Apakah semuanya berjalan lancar? Xiao Yao mengangguk. Kemudian, dia menatap Yu Yan Luo, yang duduk tegak di dekatnya. Tatapannya menjadi tajam ketika dia berkata, Saya cukup terkejut ketika saya mendengar apa yang dikatakan Sir Su saat itu, jadi saya melakukan perjalanan ke wilayah Ras Iblis untuk mengkonfirmasi berbagai hal. Yang lain terkejut, mereka tahu sesuatu yang besar akan terjadi. Xiao Yao mengangkat labunya dan menyesap alkoholnya. Dia duduk di kursi dengan santai. Dia tidak memberikan bukti identitas Yu Yan Luo dan malah berbicara tentang masalah yang berbeda, dengan mengatakan, mantan permaisuri Medusa benar-benar menakjubkan. Kultivasinya sangat kuat, dan bahkan di tempat seperti wilayah Ras Iblis di mana banyak pembudidaya, dia adalah salah satu yang paling kuat. Ras ular yang dia pimpin tumbuh semakin kuat dari waktu ke waktu. Sayangnya, itu juga membawa banyak musuh untuknya. Suatu kali, ketika dia berkultivasi dalam pengasingan, beberapa Ras Iblis dan ahli manusia membantai mereka. Dia terluka parah setelah pertempuran itu dan melarikan diri. Sepanjang jalan, dia akhirnya diselamatkan oleh seorang anak manusia yang berkeliaran. Petik 2 Zuan mengutup dalam hati ketika mendengar Xiao Yao berbicara tentang masa lalu. Dia dengan cepat mengirimkan pesan secara diam-diam melalui Ki. Kakak Xiao, apakah kamu tahu bahwa Yu Yan Luo adalah adik perempuanmu, bahwa dia juga murid dari petugas persembahan-persembahan. Spesialisasinya adalah menggambar. Bab 1120 Xiao Yao jelas tercengang. Dia menatap Zuan, lalu menatap Yu Yan Luo dengan bingung. Zuan berpikir dalam hati, orang ini benar-benar tidak tahu bahwa Yu Yan Luo adalah murid pembebas. Apa yang salah dengan Li Bationer? Dia menerima murid tanpa memberitahu siapapun, dan banyak dari mereka bahkan tidak tahu siapa rekan-rekan mereka. Melihat Xiao Yao tiba-tiba terdiam, para pejabat lain mengira dia kehilangan kata-kata. Mereka mulai berbicara untuk Yu Yan Luo lagi. Su Yu juga menjadi agak gugup dan dengan cepat menarik lengan baju Xiao Yao. Saudara Xiao. Baru saat itulah Xiao Yao tampak terbangun dari linglung. Dia berhenti sejenak, lalu perlahan berkata, meskipun anak muda itu tidak kuat, dia sangat tampan. Meskipun ras ular adalah spesies yang berbeda dari manusia, kecantikan bersifat universal, dan apresiasi kita terhadap estetika tidak terlalu berbeda. Bahkan ras iblis merasa bahwa pemuda itu sangat tampan. Pada saat itu, ahli ras iblis wanita lain telah mengejar pemuda itu, tetapi dia membiarkannya pergi ketika dia melihat betapa tampannya dia. Petik 2 Yang lain berhenti berbisik, menyelinap melihat ke arah Yu Yan Luo dari waktu ke waktu. Bagaimanapun, tidak mudah untuk mencapai tingkat ketampanan itu, namun pria dan wanita klan Yu semuanya sangat menarik. Ayah Yu Yan Luo dikenal karena ketampanannya. Meskipun Xiao Yao tidak membicarakan identitas pemuda itu, yang lain sudah mencapai kesimpulan mereka sendiri. Zuan berpikir dalam hati, ini benar-benar buruk. Sepertinya Xiao Yao tidak punya rencana untuk berhenti. Tapi kenapa? Apakah karena apa yang dia alami di masa lalu? Apakah dia mengembangkan kebencian terhadap sesama murid dan pemberi persembahan? Apakah itu sebabnya dia tidak merasa simpati pada mereka? Dia ingin menghentikan Xiao Yao, tetapi terlalu banyak orang yang menonton. Dia hanya bisa terus mendengarkan apa yang dikatakan Xiao Yao. Begitu kultifator wanita yang kuat itu pergi, pemuda itu pergi bersama Medusa Empress yang tersembunyi. Mereka terus melarikan diri. Dia telah diselamatkan oleh manusia saat dia lemah, dan mereka telah mengalami banyak hal bersama, sehingga Medusa Empress tanpa disadari jatuh cinta pada pria muda itu. Banyak orang mengutup dalam hati ketika mereka mendengar perkenalan Xiao Yao. Mungkin karena pemuda itu juga tampan, kan? Jika dia jelek, Medusa tidak akan merasakan apa-apa. Xiao Yao melanjutkan, karena wilayah ras iblis terlalu berbahaya, pemuda itu membawa Medusa Empress ke dunia manusia, menempatkannya di kampung halamannya sendiri. Permaisuri Medusa terluka parah dari pertempuran besar itu, dan dia menyukai pemuda itu, jadi dia setuju. Seiring waktu, keduanya tumbuh semakin dekat satu sama lain. Pada akhirnya, mereka menikah dan bahkan melahirkan seorang putri. Yang lain melihat ke arah Yu Yan Luo. Bagaimanapun, cerita Xiao Yao terlalu detail. Bahkan pendukung Yu Yan Luo mulai goyah. Ternyata wanita cantik ini adalah Medusa yang jahat. Desas-desus tentang kebrutalan ras iblis sudah mendarah daging di dalam diri mereka. Sedangkan kata, Medusa, identik dengan bencana dan kematian. Tidak peduli seberapa sesatnya mereka, mereka masih merasa seolah-olah telah disiram air dingin. Di mata mereka, kecantikan Yu Yan Luo sekarang tampak seperti jebakan berbahaya, jebakan yang menyembunyikan mulut berdarah menunggu untuk melahap mereka. Xiao Yao kemudian melanjutkan, mereka berdua hidup dalam kebahagiaan selama beberapa tahun. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, mereka mungkin akan terus hidup dalam kebahagiaan. Sayangnya, kemudian, berita datang dari pihak ras iblis bahwa karena Medusa Empress hilang, ras ular akhirnya terpecah. Pada saat yang sama, musuh mereka mulai memperbudak dan membantai mereka. Medusa, sebagai pemimpin ras ular, kembali berjuang untuk klannya. Tapi saat itu, pemuda itu sudah menjadi setengah bayah, menjadi pemimpin klan. Dia memikul tanggung jawab klan, jadi dia tidak bisa pergi. Ketika mereka mendengar kata, pemimpin klan, yang lain tahu pasti bahwa Xiao Yao mengacu pada ayah Yu Yan Luo, mantan kepala klan Yu Xuan Feng. Saat itu, Yu Xuan Feng dikenal karena ketampanannya. Dipasangkan dengan fakta bahwa dia adalah pewaris muda klan Yu, ada banyak klan yang ingin menikahi putri mereka dengannya. Tapi dia tetap tidak terpengaruh sepanjang itu semua dan malah lebih suka berkeliaran di dunia sendirian. Kemudian, dalam salah satu perjalanannya, dia membawa kembali seorang wanita yang sangat cantik. Kemudian, mereka berdua dengan cepat menikah. Banyak anak perempuan yang belum menikah menghela nafas kasihan, dan banyak klan diam-diam menyelidiki untuk melihat putri klan mana yang dia nikahi. Namun, tidak peduli bagaimana mereka mencari, mereka tidak dapat menemukan latar belakang gadis itu. Sementara itu, wanita itu jarang tampil di depan umum. Bahkan orang-orang klan Yu tidak sering melihatnya. Seiring berjalannya waktu, orang lain secara bertahap melupakan keberadaannya. Hanya ketika mereka mendengar cerita Xiao Yao, beberapa tetua mengingat hal-hal tentang masa lalu. Mereka mulai menyadari bahwa banyak detail yang mencurigakan. Jika dia adalah Medusa, itu akan menjelaskan banyak hal. Postur Yu Yan Luo tegak dan anggun, tetapi ekspresinya sangat bertentangan. Dia tidak takut, dia juga tidak merasa takut. Itu adalah jenis perasaan lain yang sulit untuk dijelaskan. Xiao Yao melanjutkan, suami dan istri dipisahkan begitu saja. Bertahun-tahun kemudian, pemuda itu akhirnya menyelesaikan tugasnya kembali di klan dan ingin membantu Medusa. Namun, dia kemudian mengetahui bahwa Medusa telah meninggal. Pria itu meninggalkan klan seolah-olah dia sudah gila, menyerbu langsung ke wilayah Ras Iblis. Sayangnya, Ras Iblis terlalu kacau saat itu, dan tidak ada lagi berita tentang dia yang mengikuti. Beberapa orang mengatakan bahwa dia telah mati, dan beberapa mengatakan bahwa dia akhirnya berpihak pada Ras Iblis. Beberapa mengatakan bahwa seorang wanita Ras Iblis menyukai dia dan mengangkatnya sebagai milik eksklusifnya. Petik 2. Ekspresi banyak orang menjadi aneh ketika mereka mendengar itu. Mereka berpikir dalam hati, menjadi tampan benar-benar memungkinkan Anda untuk melakukan apapun yang Anda suka. Anda bahkan dapat mengandalkan Iblis wanita untuk membesarkan Anda. Yu Xuan Feng ini adalah pria sejati. Tidak hanya dia bisa hidup sebagai pahlawan pengembara selama bertahun-tahun, dia bahkan berhasil menangkap Iblis wanita untuk dirinya sendiri. Tatapan Xiao Yao akhirnya mendarat di Yu Yan Luo lagi. Dia melanjutkan garis keturunan putri mereka secara bertahap terbentuk, dan dia juga belajar tentang sejarahnya. Karena garis keturunan Medusa, dia mengasihani ras ular yang sedang mengalami masa-masa sulit, menggunakan kekuatan klan untuk diam-diam menjalin hubungan dengan mereka. Dia mengirimkan sejumlah besar obat-obatan dan kebutuhan hidup. Pada saat yang sama, ras ular membalas budi, mengirimkan sejumlah besar barang berharga dari ras ular. Itulah sebabnya, meskipun dia tahu bahwa bawahannya berkolusi dengan ras iblis, bahwa mereka bekerja dengan Jian Taiding dan ras iblis lainnya dalam kesepakatan bisnis terlarang, dia menutup mata terhadapnya. Sebaliknya, dia meminjam penipuan mereka untuk diam-diam bekerja dengan ras ular. Apakah saya benar? Yu Yan Luo. Xiao Yao selesai. Tatapannya menjadi sangat tajam, bahkan tampaknya mengandung sedikit niat membunuh. Zhu Yan mengerutkan kening. Dia tidak menghabiskan banyak waktu dengan Xiao Yao, tapi pria ini seharusnya tidak menjadi orang seperti itu. Xiao Yao di masa lalu memang seseorang yang telah mengambil tindakan untuk membersihkan iblis. Tetapi Zhu Yan telah mendengar bahwa kemudian, kesalahan besar telah terjadi, dan keyakinannya telah mendapat pukulan besar. Begitulah akhirnya dia jatuh ke kondisinya saat ini. Jika dia masih tipe orang yang sangat membenci ras iblis, mengapa dia jatuh ke kondisinya saat ini. Lebih jauh lagi, dia sekarang tahu bahwa Yu Yan Luo adalah murid pembebas, namun masih memilih untuk melanjutkan. Seolah-olah mereka berdua berbagi dendam yang mendalam. Yu Yan Luo akhirnya angkat bicara. Tuan, semua hal membutuhkan bukti. Pada akhirnya, semua ini hanyalah asumsi Anda sendiri. Kisah serupa dapat dibuat jika ada pendongeng yang terampil di pekerjakan untuk menulisnya. Bukankah itu berarti siapapun dapat dengan mudah dijebak? Petik 2. Mereka yang dekat dengan klan Yu semuanya angkat bicara. Pada titik ini, itu bukan lagi tentang apa yang benar atau salah, melainkan bahwa kepentingan mereka sudah terlalu terkait dengan klan Yu. Zuan mengangguk. Seperti yang diharapkan dari seorang pemimpin klan. Bahkan jika Yu Yan Luo benar-benar medusa, dia pasti tidak bisa mengakuinya di sana. Selama dia bersikeras tidak, tidak banyak yang bisa dilakukan orang lain terhadapnya. Tapi dia masih tidak merasa terlalu optimis. Akankah Suyu bertindak seperti ini jika dia tidak memiliki bukti? Benar saja, Xiao Yao menjawab dengan acuh tak acuh, bukti. Tentu saja saya memiliki sesuatu seperti itu. Petik 2. Zuan merasa hatinya tenggelam saat melihat Xiao Yao mengeluarkan batu rekaman. Xiao Yao berkata, ini adalah sesuatu yang saya rekam ketika saya menyusup keras ular. Setelah Anda melihat isinya, Anda akan tahu bahwa apa yang saya katakan adalah kebenaran. Petik 2. Batu itu memproyeksikan layar cahaya di udara, dan di atasnya, sebuah desa muncul. Itu sama sekali berbeda dari desa manusia. Setiap rumah seperti lubang tanah, yang bisa membuat orang bertanya-tanya apakah itu bahkan bisa menahan angin dan hujan. Penduduk desa yang bergerak di sepanjang jalan memiliki tubuh ular dari pinggang ke bawah, sedangkan bagian atas mereka tidak jauh berbeda dengan tubuh manusia. Namun, mata mereka jelas memiliki pupil vertikal. Ada juga ular biasa yang bergerak di sepanjang tanah. Bersama dengan mural aneh yang diukir di dinding, desa itu memberikan kesan yang mengerikan. Ada patung raksasa di pusat desa yang berkepala manusia dan bertubuh ular. Di tempat rambut, patung itu memiliki banyak ular kecil. Banyak penduduk desa ras ular menyembah patung raksasa itu, seolah-olah mereka sedang melakukan upacara akbar. Cincin obor hijau tua menyala di cincin di sekitar mereka, yang bisa membuat orang bertanya-tanya apakah mereka memiliki racun yang tercampur. Penduduk desa ras ular semuanya menggumamkan doa saat mereka berlutut di tanah. Ekspresi mereka semua penuh dengan kesedihan dan keputusasaan. Ada beberapa yang menangis air mata pahit. Yu Yan Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dari kursinya ketika dia melihat pemandangan itu. Saat pemandangan semakin dekat ke patung itu, mereka yang berkumpul akhirnya melihat wajahnya. Itu adalah wanita yang sangat cantik, sangat cantik sehingga bisa mengguncang satu sampai satu inti. Tapi yang lain semua secara tidak sadar melihat ke arah Yu Yan Luo, karena wajah di gambar itu sepertinya telah dipahat dengan dia sebagai model. Terima kasih telah menonton!